Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Bapak Ibu Guru Hebat Fikon Sadar 95 Pada malam hari ini Alhamdulillah Puji syukur kaya Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kita kesempatan Untuk dapat belajar bersama Di Sadar Igi 95 ini Selanjutnya tak lupa kita Senantiasa bersolawat kepada Baginda Rasulullah SAW Yang senantiasa telah memberikan Ruang dan waktu kepada kita Itu memberikan pengaruh yang sangat luar biasa Dari beliau berjuang Dari dalam jahili yang penuh zaman Dengan penuh dengan Yang kita sempat Kita mulai Ada seluruh peserta Fiton yang ada di Untuk air Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih Baik Bapak Ibu Pada malam hari ini Kita akan Belajar bersama Bersama Pemataan kita Bapak Subhan Dari Bapak Ibu Kita mulai Alangkah baiknya Saya bacakan terlebih dahulu Profil beliau Profil Pak Subhan Beliau ini Lahir di Bukur Pada tanggal 19 Maret SIL failure S2 Pada tanggal 18 Maret Selanjutnya dan S2 Setempat IP Jakarta selanjutnya sejak kau bikin apa ka Izan? He?! Izan? Kau dah gimana? Pada tahun 2001 sampai tahun 2004 Selanjutnya, sejak tahun 2005 Beliau juga pernah menjadi juara tiga simposium Guru mata pelajaran tingkat nasional pada tahun 2005 Selanjutnya, beliau juga sangat sering menjadi narasumber TIK di FKT Kota Depok Dari tahun 2010 sampai tahun 2014 Selanjutnya, beliau adalah fasilitator satulan artika 1500 guru Depok Dari komuniti dan gistik Kota Depok Pada tahun 2012 Beliau juga pernah menjadi asumber membuat blok 62 kelurahan se-kota Depok Dari tahun 2014 Selanjutnya, beliau juga menjadi panitnya di dukungan TIK di FKT Kota Depok ICT Awas 2014 Di Margo TV Depok Terutama, gini komputer TIK di FKT Kota Depok Kode Maragonda Universitas Gunadharma Universitas Alkitab Kota Depok Kemikian tadi profan dari percobaan Materi kita pada malam hari ini Yang menarik itu Malam hari ini kita akan dianja oleh beliau Mengulik materi tentang perhatian eksik Dengan video tutorial Nanti akan banyak sekali Film-ilmu baru yang akan kita dapatkan Film-ilmu yang sangat menarik Pada kesempatan Perikon kita pada malam hari ini Alhamdulillah kita sudah Disadar kembali Mudah-mudahan Kedepan nanti Salah sadar Semakin Sejanya Baik Tidak Perhatikan Saya Maksudnya Pada malam hari ini Bersama-sama Kita Belajar bersama Pak Sibuhan Dengan materi Pelatihan TIK Antik Dengan video tutorial Sebelumnya Saya ingatkan kembali Kepada seluruh Partisipan yang hadir Di rumah Pada malam hari ini Untuk dapat Mematikan mic-nya Supaya nanti Kepada materi Disampaikan oleh beliau Dapat berjalan dengan baik Dengan kondusif Sehingga Kita semuanya dapat Mengambil ilmu yang beliau sampaikan Terima kasih Selanjutnya Kepada Pak Sibuhan Kami persilahkan Baik Terima kasih Pak Arief Pak Arief Arba'i Sebagai host kita malam hari ini Yang berasal dari SDN Nomor 205 Garis miring 11 Bangun Harjo Jambi Terima kasih Pak Arief Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Koordinator Sadar Igi Bapak Hairudin Kemudian Yang terhormat Ibu Umi Tira Lestari Dan seluruh Kru Sadar Igi 95 Yang berbahagia Pada malam hari ini Ijinkan saya mempresentasikan Apa ya namanya Kalau begini Pengalaman ya Kalau yang dulu-dulu kan Presenter-presenter yang dulu Menyebarkan ilmu Kalau saya ini mungkin hanya sharing-sharing Tentang pengalaman saya Bermain TIK di Kota Depok Seperti judul di layar Kelihatan Bapak Ibu Layar-layar kita ini Kelihatan Pak Saya guru seni budaya Di sekolah saya Menjadi instruktur TIK di Kota Depok Begini Pada tahun 2010 Sampai 2013 Itu pada tahun-tahun itu ya Guru di Kota Depok Rame-rame membeli laptop Karena ada anjuran Dari distik Kota Depok Mengapa Distik Kota Depok Menghancurkan itu Karena waktu itu Wali Kota Depok Memberi Moto Kota Depok itu sebagai Kota Cyber katanya Nah Wali Kota Bilang begitu Distik Dan seterusnya Menghancurkan kepada seluruh guru-guru Kota Depok Untuk rame-rame punya laptop Kira-kira begitu Nah yang ini linknya Silahkan aja Bapak Ibu Nanti silahkan klik sendiri aja Karena kalau saya klik Ini linknya terlalu banyak Nanti akan membuang-buang waktu Kemudian Setelah Mereka Beli laptop Sebagian besar Bingung Laptopnya mau diapakan Untuk itu Perlu mengikuti Workshop Workshopnya Yang serahan aja Yang dibutuhkan oleh guru TIK Dasar TIK Dasar ini Seperti Word Excel PowerPoint Dasar Kemudian Maidal Maidal itu Yang menengah lah materinya Seperti belajar Membuat email Mengirim email Melampirkan file Share Ya Hingga lanjut nanti Membuat blog Dan seterusnya Kemudian Bagaimana Agar tertumbuh Mau Mampu Dan adanya Daya dukung Mau di sini Artinya Guru-guru kita Di sekolah Tingkat sekolah Bagaimana caranya Supaya mereka mau Ya kita Yang sudah merasa Bisaan dikit Kita harus berani Mengajak Bapak Ibu Ayo Sama-sama Kita Punya laptop Supaya nanti kita Kompetensi kita Meningkat Ya Kemudian Kalau sudah punya Nanti Kita Ajarkan mereka Tularkan pada mereka Misalnya Bagaimana Cara Membuka laptop Kemudian Ngetik Ngetik surat Ngetik RPP Misalnya Powerpoint Dan ada Daya dukung Daya dukung di sini Adanya dari Kepala sekolah Jadi kita Kalau perlu Nanti Setelah Bapak Ibu Sudah pada punya laptop Semua Dan sudah siap Kita minta waktu Kepala sekolah Kepala Kepala sekolah Untuk Memberikan waktu Untuk Dijadikan Workshop Untuk peningkatan SDM Di sekolah kami Waktu itu Berikutnya Ini profil Tadi sudah Dibacakan ya Mengapa Perlu membuat Video Tutorial Tika Ya Biasanya Para Pemateri Di dalam Pelatihan-pelatihan Itu Jarang sekali Yang Menyiapkan Materi Memberi materi Dikopikan Ke Apa itu Ke peserta Kemudian Ada tutorialnya Itu biasanya Acara dibuka Ya Dia ngomong Begitu aja Begitu pulang Itu peserta Lupa Lupa Ya Kalau yang cerdas Kalau yang terampil Mungkin bisa mengikuti Tapi Kalau yang setengah-setengah Itu Ya Tidak akan bisa Mengikuti lagi Karena Guru Mohon maaf Itu Banyak tingkatannya Ada yang Cepat Mengerti Cepat Cukup Kurang Kurang sekali Bahkan ada yang Gak ngerti-ngerti Begitu Maka Diperlukanlah Kita Di dalam Sebuah Pelatihan Menyiapkan Video Tutorial Sehingga Begitu Mereka pulang Dia bisa Mengulang 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 Kembali Pelatihan yang Sudah Mereka Dapatkan Syarat-syarat Agar kita Dipercaya Menjadi Instruktur TIK Di lingkungan Sekolah Dan Wilayah Kota Kita Ini versi Saya ya Versi Subhan Depok Mungkin Versi Bapak Ibu Yang lain Ya Menurut Versi Masing-masing Apa Syarat-syaratnya Satu Mampu Memotivasi Guru Agar Mau Ber-TIK Secara Proaktif Jadi Kalau kita Punya teman Di sekolah Misalnya Waktu itu Jarang Sekali Punya Laptop Paling Hanya Satu Dua Yang Punya Laptop Dari 40 Orang Itu Kita Himbau Kita Ajak Kita Canda-canda Gitu ya Ayo kita Beli laptop Ayo kita Beli laptop Bahkan Di sekolah Saya Dulu Bahkan Sampai Terkenal Ke Distrik Kota Depok Yang Sudah Punya Laptop Silahkan Duduknya Di sebelah Kanan Yang Belum Punya Laptop Duduknya Di sebelah Kiri Di ruang Guru Mereka Pada ketawa Akhirnya Mereka Besok Pada Mau Membeli Laptop Kemudian Yang kedua Memiliki Soft Skill Soft Skill itu Ya Ini Gak ada Pelajarannya Di sekolah Gak ada Jadi Ada Yang Tunggu Di dalam Diri Kita Kayak Misalnya Senang Mau Berbagi Tidak Sombong Ya Tidak Pilih Kasih Kemudian Murah Senyum Humoris Pokoknya Senang Berbagi Ya Atau Kompetensi Individu Kalau Di dalam Kompetensi Guru Kemampuan Kemampuan Yang Keluar Dari Dalam Diri Kita Sehingga Orang Tertarik Dengan Apa Yang kita Tampilkan Dari Gestur Kita Itu Soft Skill Kira-kira Kemudian Yang ketiga Untuk Sarat Menjadi Seorang Instruktor Itu Memiliki Hard Skill Jadi Keterampilan Tika Yang Dibutuhkan Guru Jadi Apa Yang Akan Dibutuhkan Oleh Guru Ya Kita Harus Bisa Bisanya Bukan Hanya Sekedar Bisa Tapi Sungguh Sungguh Menguasai Materi Yang Akan Kita Sampaikan Sehingga Mereka Percaya Dan Mau Ikhlas Mengikuti Pelatihan Dengan Kita Kemudian Yang Keempat Mampu Menjelaskan Tahap Demi Tahap Dengan Enak Jadi Kalau Di dalam Pelatihan Itu Misalnya Peseratannya Ada 50 Orang Ya Itu Kan Tadi Seperti Saya Bilang Ada Yang Cepat Mengerti Ada Yang Cepat Cukup Kurang Kurang Sekali Ada Yang Enggak Ngerti Ngerti Maka Kita Harus Ya Tahap Demi Tahap Bapak Ibu Apakah Sudah Siap Laptopnya Ya Nah Kira Kira Kayak Gitu Ditanya Kita Keliling Dulu Misalnya Gitu Ya Kalau Sudah Ayo Kita Ikuti Sudah Meng-Copy Pail Latihannya Misalnya Kayak Gitu Ya Kalau Udah Mari Kita Ikuti Layar LCD Proyektor Yang Ada Di Depan Gitu Kalau Belum Jelas Nanti Bisa Bertanya Jadi Kira Kira Kayak Gitu Mampu Menjelaskan Tahap Demi Tahap Dengan Enak Dan Artikulasi Suara Kita Harus Jelas Jangan Sampai Seorang Instruktur Suaranya Tidak Jelas Ya Huruf Demi Huruf Harus Sejelas Jelasnya Sehingga Komunikatif Kemudian Yang Kelima Untuk Menjadi Seorang Instruktur Menurut Saya Itu Harus Aktif Di MGMP Jadi Bapak Ibu Kalau Yang Belum Sampai Hari Ini Belum Aktif Di MGMP Ya Harus Aktif Di MGMP Waktu Itu Saya Aktif Sekali Jadi Setiap MGMP Kita Datang Supaya Muka Kita Direkam Oleh Mereka Mereka Kenal Dengan Kita Jadi Kalau Kita Diem Saja Di Sekolah Di Rumah Atau Tidak Pernah MGMP Sama Sekali Bagaimana Kita Bisa Dikenal Oleh Mereka Jadi Aktif Lah Di MGMP Kemudian Yang Kena Mempunyai Blog Ini Penting Sekali Jadi Guru Yang Punya Blog Itu Luar Biasa Karena Blog Itu Pemicu Untuk Bisa Kemampuan Trik Trik TIK Itu Punya Blog Sebagai Identitas Diri Aktif Di Medsos Minimal Punya Facebook IG Kalau Sekarang WA Kalau Ada Orang Chat Kita Balas Jangan Orang Chat Hari Sabtu Jawabnya Nanti Minggu Depannya Jangan Sampai Kayak Gitu Kemudian Blog Itu Untuk Arsip Kegiatan Jadi Semua Apa Yang Kita Alami Apa Yang Kita Bisa Apa Yang Kita Miliki Itu Kita Share Ke blog Karena Blog Itu Arsip Kalau Dulu Buku Catatan Blog Itu Buku Catatan Mau Bermanfaat Mau Tidak Itu Terserah Yang Membaca Nanti Kemudian Yang Ketujuh Aktif Mengikuti Perkembangan TEIKA Selalu Membaharui Diri Terus Menggali Nah Saya Halo Apakah terdengar Ini Terdengar Pak Ini Layarnya Berubah Ya Pak Pindah Bolanya Ada Pindah Kemana Bolanya Bolanya Pindah Ke Ada Ada Yang baru Masuk Pindah Bolanya Layarnya Tidak Tidak Muncul Ya Bolanya Pindah Ke Pamar Diono Pindahkan Ke Ini Ke Kesemahan Bisa Gak Coba Itu Ada Yang Sidescreen Sudah 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 Tapi Layar Saya Belum Muncul Oh ini Sudah Nomor Tujuh Tadi Ya Sebisa Mungkin Kita Aktif Mengukiti Perkembangan TIK Saya Bersyukur Sekali Dimasukkan Pak Subhan Silahkan Diulang Lagi Pasarnya Pak Ini Sudah 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 Belum Belum Muncul Sudah 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 Yang ketujuh Aktif Mengikuti Perkembangan TIK Membaharui Diri Terus Menggaling Saya Bersyukur Sekali Oleh Bu Ini dimasukkan Ke Grup Igi Grup Guru-guru Hebat Saya Dulu Pernah Pertama Masuk Igi Itu Tahun 2016 Dulu Diajak Kuali Pak Topik Ibrahim Mengikuti Pelatihan Sargu Sanok Waktu itu Oleh Pak Abdul Holik Kalau tidak Salah Namanya Instrukturnya Cuma Cuma Melalui Instagram Eh bukan Instagram Telegram Jadi dalam Rangka itu Jadi kalau Jadi guru Sebaiknya Terus Mengikuti Perkembangan Perkembangan TIK Selalu Membaharui Diri Terus Menggali Begitu Supaya Kita Bisa Mengikuti Perkembangan Kemudian Yang kedelapan Untuk Menjadi Seorang Instruktur Lingkungan Mengakui Bahwa Kita Konsen Di TIK Jadi Setiap Hari Itu Kita Harus Selalu Membicarakan TIK Mencari Informasi TIK Supaya Teman-teman Kita Juga Tahu Bahwa Kita Konsen Di TIK Kemudian Yang kesembilan Lingkungan Lingkungan Di sekolah Kita Merasakan Manfaat Karya TIK Kita Ya Baik Di sekolah Di Kota Tempat Kita Tinggal Kalau Di blog Mungkin Para Pembaca Blog Itu Merasakan Manfaat Karya TIK Kita Sebisa Mungkin Karena Sebaik-baik Manusia Yang Bermanfaat Buat Orang Lain Kemudian Yang Sepuluh Mau Berbagi Keterampilan Dengan Suka Relak Setiap Saat Jadi Teman Mau Suka Enggak Suka Tetap Kita Pengaruhi Bagaimana Caranya Supaya Apa Yang Kita Bisa Mereka Juga Harus Bisa Kira-kira Kayak Sekarang Ke sekolah Wajib Membawa Laptop Mau Dipakai Mau Enggak Yang Menting Saya Bawa Terus Sampai Sekarang Jadi Saya Bahkan Sudah Menghabiskan Lima Laptop Dari Tahun 2005 Kemudian Yang Kedua Belas Membudayakan Tutor Sejawat Di Ruang Guru Setiap Hari Jadi Dulu Setelah Mereka Pada Punya Laptop Kita Pancing-pancing Bagaimana Sudah Bisa Ngetik Belum Bagaimana Sudah Bisa Excel Belum Oh Belum Kita Ajarin Dikit-dikit Dari Meja Ke Meja Nah Yang Sudah Bisa Itu Nanti Kalau ada Teman Yang bertanya Jangan Kita Lagi Menjawab Biarkan Teman Yang Lain Yang Akan Menjelaskan Biar Mereka Juga Bangga Bisa Menjelaskan Kira-kira Kayak Gitu Ditumbukan Budaya-budaya Seperti Di Ruang Guru Bahkan Di Sekolah Lain Sekolah Sekolah Yang Lain Kemudian Kita Harus Mampu Meminta Daya Dukung Kepala Sekolah Jadi Kepala Sekolah Kita Harus Pengaruhi Ya Ini Teman-teman Kayaknya Pengen Ini Pengen Bisa PowerPoint Pengen Bisa Excel Pengen Bisa Ini Nanti Kalau ada Guru Yang Ahli Kita Suruh Maju Jadi Narasumber Begitu Ya Jadi Saling Saling Ini Terus Jadi Di Di Sebuah Sekolah Kalau Ada 50 Guru Itu Sebisa Mungkin Rata Kemampuan Kemampuan Berteikanya Alhamdulillah Di Sekolah Saya Di SMP Negeri 14 Depok Itu Guru-gurunya Sudah Dari Mulai Isi Rapot Apa Segala Macem Ya Itu Ngetik Sendiri Pada Belajar Mail Merger Merger Nilai Merger Ini Walaupun Mereka Udah Banyak Yang Udah Usia Di Atas 50 Yang Awalnya Dulu Tidak Bisa Sama Sekali Megang Mos Katanya Kabel Kepanjangan Karena Waktu Latihan Pertama Alhamdulillah Sekarang Sudah Luar Biasa Kemudian Kalau Bisa Untuk Menjadi Seorang Instruktur Itu Punya Prestasi Kecil Setingkat Kecamatan Ya Apa Ajalah Tingkat Kota Kalau Bisa Tingkat Provinsi Kalau Bisa Tingkat Nasional Kalau Bisa Seperti Pak Hairudin Bu Umi Itu Kan Artinya Sudah Punya Brand Punya Nama Jadi Kemana Mana Juga Orang Percaya Untuk Menjadi Narasumber Dan Seterusnya Tadi Yang Daya Dukung Bukan Hanya Kepala Sekolah Kemudian Kalau Yang Ibu Suaminya Keluarganya Mendukung Kalau Ada Kegiatan TK Itu Didukung Kalau Bahkan Kalau Perlu Kita Minta Bantuan Ke Distik Ke Distik Kita Pengaruhi Bahkan Pengusaha Kalau Di Depok Ini Saya Kebetulan Dari Gain Komputer Yang Datang Ke Sekolah Bagaimana Kalau Misalnya Kita Adakan Pelatihan Pak Topik Ibrahim Waktu itu Saya Dengan Pak Topik Ibrahim Dan Gain Komputer Ngobrol Kecil-kecilan Bagaimana Kalau Kita Ngadain Acara Yang Besar Di Depok Baik Dan Guru-guru Yang Belum Punya Laptop Diberi Gain Komputer Pak Rudy Malau Dikreditkan Silahkan Ambil Komputer Tablet Silahkan Jadi Kira-kira Mampu Agar Di sekolah Kita Di Kota Kita Terjadi Mau Mampu Dan Bisa Dan ada Daya Dukung Berikutnya Nah Ini Bapak Ibu Yang Paling Penting Kalau Nanti Bapak Ibu Menjadi Seorang Instruktur Itu Biasanya Menemui Kendala-kendala Seperti Ini Masalah-masalah Umum Workshop Teika Guru Misalnya Pail Materi Pail Materi Itu Rata-rata Biasanya Kalau Ada Pelatihan Workshop Itu Pelatihnya Jarang Sekali Yang Menyerahkan Materi Ke Panitia Pokoknya Datang Menyampaikan Peserta Mengerti Enggak Itu Enggak Penting Padahal Harusnya Ya Kayak Gitu Jadi Pail Materi Rata-rata Peserta Ini Tidak Membawa Plastisk Jadi Jangan Kaget Kalau Nanti Kita Jadi Instruktur Begitu Bapak Ibu Silahkan Dikopi Materinya Ya Biasanya Waduh Saya Gak Bawa Plastisk Biasanya Ada Yang Begitu Itu Ada Dari 50 Orang Ada 5 Orang 7 Orang Yang Begitu Kemudian Pail Yang Dari Instruktur Itu Cuma Satu Plastisk Atau CD Itu Lama Untuk Kopinya Jadi Untuk Proses Ini Aja Meng Kopi Pail Itu Perlu Waktu 15 30 Menit Jadi Waktu Terbuang Itu Biasanya Kayak Gitu Ini Kan Masalah Masalah Yang Pernah Saya Temui Dulu Kemudian Laptopnya Ada Virusnya Kadang-kadang Dari 50 Itu Tidak Normal Laptopnya Ada Virusnya Begitu Dibuka Di Start Lama Meleng Keneng Itu Laptop Ada Yang No Internet Kalau Misalnya Mau Belajar Belajar Bikin Email Bikin Blog Internet Nggak Ada Dulu Kan Pake Modem Modem Yang USB Kira Kira Kaya Gitu Kemudian Tidak Bawa Moss Ini Biasanya Kalau Untuk Pelatihan Powerpoint Itu Ada Yang Tidak Bawa Moss Padahal Untuk Belajar Powerpoint Moss Itu Sangat Penting Klik Kanan Klik Kiri Drugs Drugs Sini Kalau Pakai Tangan Jempol Itu Lama Kecuali Yang Sudah Mahir Kemudian Usia Peserta Bapak Ibu Harus Tahu Bahwa Di Dalam Pelatihan Itu Usia Peserta Macem-macem Ada Yang Udah Tua Ada Yang Cukup Tua Ada Yang Masih Muda Ini Ya Kira-kira Kayak Gitu Harap Maklum Kemudian Skill Peserta Skill Peserta Itu Seperti Yang Saya Bilang Tadi Ada Yang Cepet Baru Kita Bilang Sedikit Udah Langsung Paham Ada Yang Cukup Cepat Sedang Kurang Lambat Ada Yang Gak Ngerti Ngerti Itu Kita Biar Nama Juga Pembelajaran Orang Dewasa Kita Biarin Aja Jangan Kesel Jangan Apa Kira-kira Kayak Gitu Itu Yang Akan Kita Temui Di Dalam Kita Kalau Misalnya Menjadi Seorang Instruktural Kita Harus Tahu Bahwa Tidak Semua Orang Di Dalam Sebuah Kelas Workshop Itu Hebat Semua Atau Lambat Semua Jadi Kita Ya Ini Paham Harus Kayak Gitu Kemudian Psikologi Peserta Biasanya Kalau Kita Sedang Mengadakan Sombong Kita Bisa Lihat Kita Bisa Baca Dari Gestur Gestur Wajahnya Melihat Kita Hanya Dengan Sebelah Mata Kadang-kadang Begitu Itu Kita Biarin Aja Karena Tadi Kita Bilang Kita Ini Harus Punya Soft Skill Yang Baik Biarin Aja Kemudian Ada Peserta Yang Sungguh Sungguh Pengen Banget Ngerti Apa Yang Kita Sampaikan Pengen Sungguh Ada Yang Takut Gak Ada Yang Sibuk Sendiri Nah Ini Dalam Pelatihan Ada Peserta Dua Orang Tiga Orang Ada Sibuk Sendiri Dia Pengen Pokoknya Pengen Kelihatan Lebih Bisa Dari Temennya Tidak Mengikuti Langkah-langkah Yang Kita Tuntun Sibuk Sendiri Akhirnya Yang lain Sudah Bisa Semua Sudah Bisa Dia Ketinggalan Sendiri Karena Sibuk Sendiri Itu Juga Akan Kita Temui Nanti Kalau Dalam Pelatihan Kemudian Waktu Waktu Ada Yang Datang Terlambat Datang Itu Guru Biasanya Begitu Ada Yang Datang Pagi-pagi Kalau Mulai Jam 8 Itu Kadang-kadang Setengah Sembilan Baru Datang Mohon Maaf Saya Terlambat Ban Saya Pecah Anak Saya Anu Biasanya Begitu Kita Maklum Karena Andragogi Pembelajaran Orang Dewasa Kita Biar Aja Kemudian Kurang Waktunya Masalah Masalah TEIKA Workshop Guru Kemudian Workshop TEIKA Guru Yang Agar Berhasil Efektif Yang Sudah Pernah Saya Lakukan Pile Materi Ini Instruktur Harus Menyiapkan Pile Materi Dan Video Tutorial H-2 Jadi Kalau Saya Guru SMP3 Mau Adain Pelatihan TEIKA Misalnya Pelatihan PowerPoint Slidemaster Itu Dua hari Sebelumnya Itu Saya Sudah Nganterin Ke Kepala Sekolah Atau Ke Guru TEIKA Di Sana Kita Nganterin Spolder Pile Materi Di H-2 Termasuk Kita Kasih Juga Link Kalau Ada Sekarang Whatsapp Pile Link Google Drive Atau Kita Bilang Di blog Tinggal Unduh Materinya Atau WA Jadi H-2 Materi Kita Harus Sampai Ke Tempat Yang Akan Kita Tuju Sehingga Mereka Sudah Meng-copy Semua Dan Siap Di Laptopnya Masing-masing Kemudian Peserta Meng-copy File Latihan Sebelum Hari H-H Itu Paling Penting Sekali Ya Biasanya Kan Pelatih Tertutup Tuh Instruktur Rata-rata Pada Tertutup Dateng Dateng Ngobrol Peserta Juga Lambat Lambat Tidak Buru-buru Meng-copy Pail Hare H-H-nya Jadi Ngopi Pail Bisa 30 Menit Lama Laptopnya Sebisa Mungkin Peserta Itu Berfungsi Baik Laptopnya Kemudian Bawa Mos Siap Internet Jika Perlu Ya Kalau Misal Pelatihan Bikin Blog Ya Itu Internet Internetnya Harus Siap Bahkan Panitia Harus Menyiapkan Wifi Kalau Sekarang Wifi Kan Udah Gampang Di Sekolah Pasti Keren Kenceng Kalau Dulu Cuman Internetnya Pada Masing Masing Biasanya Internet Yang Pake Modem Itu Pake USB Kemudian Ruangan Sebisa Mungkin Supaya Workshop Kita Berhasil Ruangan Itu Ya Nyaman Ya Gak Panas Ya Ada Mungkin Apalagi Kalau AC Lebih Bagus Lagi Tersedia Konsumsi Ada Air Minum Ada Makanan Ringan Ya Ada Permen Permen Ada Wifi Itu Lebih Baik Kalau Disiapkan Oleh Panitia Kemudian Instruktur Nah Instruktur Itu Siap Dengan Materinya Jangan Sampai Menjadi Seorang Instruktur Itu Materinya Hanya Setengah Setengah Yang Dikuasain Sehingga Nanti Instrukturnya Mentah Pesertanya Juga Mentah Kemudian Berempati Kepada Yang Bertanya Jadi Disini Seorang Instruktur Harus Mendengar Aktif Ibarat Seorang Fotografer Dia Harus Menunggu Aktif Kapan Objek Itu Puncaknya Yang Paling Puncak Gerakannya Gitu Ya Jadi Begitu Siap Jepret Nah Kira-kira Kayak Gitu Nah Berempati Kepada Yang Bertanya Jadi Kalau Yang Bertanya Itu Arahkan Jiwa Raga Kita Ke Orang Yang Bertanya Jangan Sampai Ada Orang Bertanya Kita Cuekin Kita Pura-pura Main Mos Kita Pura-pura Ini Atau Kita Jawab Nanti Aja Bu Di Akhir Di Akhir Pelatihan Kira-kira Kayak Gitu Ya Jadi Berempati Kepada Yang Bertanya Kemudian Menuntun Langkah Langkah Dengan LCD Ya Sabar Menuntun Sabar Menuntun Ya Kalau Perlu Kita Bawa Asisten Kalau Ada Yang Agak Lambat Buru-buru Kejar Kesana Dimananya Jadi Mereka Yang Pelatihan Merasa Nyaman Merasa Senang Merasa Betah Merasa Dihargai Kira-kira Kayak Gitu Itu Yang disebut Dengan Soft Skill Tadi Kemudian Dibantu Asisten Jika Banyak Peserta Kami Dulu Pelatihan Di Buka Pelatihan 1500 Guru Di Detos Itu Karyawan Gayaan Komputer Itu Diajak Dipiketkan Satu hari Empat Orang Untuk Membantu Saya Dan Topik Ibrahim Untuk Kalau ada yang bertanya Kejar 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 Bahkan Ada guru Yang gak bisa Meng-Covid Pail Gak bisa Sama sekali Ada Tapi Akhirnya Bisa Karena Orang itu Gara-gara Belati Semua orang Awalnya Tidak Bisa Tapi Gara-gara Belati Akhirnya Bisa Dibantu Asisten Jika Pesertanya Banyak Tanggap Masalah Peserta Misalnya Jadi Seorang Instruktur Harus Tanggap Masalah Misalnya Tiba-tiba Pak Ini kok Gak ada Microsoft Word Emang Belum Di install Ternyata Jadi Kita Sudah Siap Office Aplikasi Office Nanti Kita Instalkan Biar Nanti Ada Word Nya Ada Excel Pak Ini Laptop Saya Blank Ini Mungkin Window Nya Bahkan Kalau perlu Kita Instalkan Window 7 Nya Mungkin Kalau sekarang Window 10 Kira-kira Kayak gitu Jadi harus siap Semua Bawa Semua Perabotan Alat tempur Yang kita Punya Supaya Nanti Si peserta Juga Senang Dengan Apa Yang kita Beri Pelayanan Selalu Memotivasi Peserta Jadi Seorang Struktur Kata-katanya Memang Harus Membahagiakan Menghibur Humoris Kira-kira Seperti itu Insya Allah Nanti Peserta Menjadi Mampu Berikutnya Nah ini Yang dulu Pernah Saya Ini kan Di Kota Depok Wajib Disiapkan Oleh Instruktur Jika Akan Melaksanakan Workshop TIK Bagi Guru Pemula Bagi Pemula Ya Maaf Kalau di Grup IG Mungkin Sudah Menengah Ke atas Kemampuannya Kalau saya Kan Masih Menengah Ke bawah Nah Kira-kira Dulu Begini Misalnya Untuk Latihan Microsoft Word Laptop Peserta Sudah Terinstall Kayak Office 2007 Dulu Sekarang 2010 2013 2016 Bahkan 2019 Kita Bawa Instalan Instalasi Aplikasi Office Kita Siapin Kalau Peserta Belum Ada Office Karena Kalau Dia Dari Pagi Sampai Sore Laptop Nyanggur Itu Kasian Jadi Kita Harus Layani Tadi Sebisa Mungkin Aplikasinya Sudah Terinstall Kemudian Pail Foto Sudah Kita Siapkan Kalau Misalnya Memasukkan Gambar Dalam Word Gimana Kita Siapin Fotonya Biar Seragam 50 Orang Pail Fotonya Sama Pail Musik Ya Tidak Usah Mungkin Pail Video Juga Tidak Usah Template Kalau Bisa Kalau Belajar Bikin Surat Itu Sudah Kita Itu Kan Sudah Kita Fotokopikan Hot Copy Semua Peserta Dapet Contoh Surat Ayo Bapak Ibu Kita Ketik Barang Caranya Begini Dan Seterusnya Sampai Selesai Hot Copy Sub Copy Kalau bisa Ada Video tutorial Ini kita Kasih Juga Supaya Mereka Begitu Pulang Dan Lupa Puter ulang Tutorial Luar biasa Bisa Bisa Diucapkan Diutar Berkali 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 Lama Lama Dia Akan Bisa Sendiri Dan Kalau Dia Bisa Dia Akan Bangga Dan Dia Akan Ingin Mendapat Ilmu Yang Lebih Tinggi Lagi Kira 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 Kemudian Excel Juga Kita Ajarkan Bagaimana Membuat Daftar Nilai Misalnya Bagaimana Memberi Rata Rata Dan Terus Dan Nanti Ada Disini Di bawah Contoh Contoh Video Tutorial Jadi Tidak Usah Saya Klik Nanti Bapak Ibu Tinggal Saya Share Tadi Di chat Tinggal Diunduh Kemudian Microsoft PowerPoint Bagaimana Kalau Mengajar PowerPoint Sama Kayak Tadi Karena Dia Satu Aplikasi Dengan Office Wajib Ada File Photo File Music File Video Bagaimana Masukkan Audio Bagaimana Masukkan Video Template Contoh Contoh Siapin Itu Semua Kalau Proso Proso Ini Untuk Slideshow Foto Keren Banget Ini Proso Gold Ini Banyak Yang Suka Guru Guru Zaman Dulu Karena Semua Orang Senang Dengan Fotonya Itu Dalam Dunia Fotografi Cukup Gitu Semua Orang Rata Senang Dengan Fotonya Jadi Kalau Ada 25 Orang Di Dalam Sebuah Foto Yang Pertama Kali Kita Cari Cari Adalah Wajah Kita Dan Yang Paling Menarik Adalah Wajah Kita Yang Lain Gak Penting Itu Dalam Ilmu Fotografi Kira Kira Kaya Gitu Ya Oh Foto Orang Lain Gak Penting Foto Gua Mana Foto Gua Gak Ada Gak Resep Pemoto Itu Nah Dalam Dalam Pelatihan Itu Nanti Kita Siapkan Foto Foto Nanti Kalau Bisa Pas Pelatihan Ya Foto Foto Keluarganya Yang Ditampilkan Dia Seneng Kalau Menampilkan Foto Foto Dirinya Keluarganya Nah Itu Seneng Dia Yang Menting Kita Langkah Langkah Yang Paling Penting Autoflay Juga Sama Untuk Presentasi Luar Biasa Pail Pail Yang Akan Kita Tampilkan Banyak Itu Nanti Kita Ubah Menjadi Tombol Tombol Kita Siapin Aplikasinya Contoh Contoh Pail Word Excel Kita Dalam Satu Boulder Nanti Kita Pandu Kemudian Corel Video Studio Misalnya Untuk Edit Video Juga Kita Instalin Kalau Dulu Corel Video Studio Versi 13 Kalau Sekarang Sudah Versi 19 Itu Kita Siapin Semuanya Supaya Mereka Benar-benar Hari itu Mengikuti Pelatihan Kita Seneng Dan Butuh Karena Bermanfaat Buat Dirinya Silahkan Nanti Dokumentasinya Saya Abadikan Disini Ya Di link-link Ini Saya Tidak Perlu Ini Kan Saya Taruh Di blog Saya Subhan Depok Ini Dari Tahun 2012 Nah Materi TIK Yang Diinginkan Oleh Guru Untuk Mendukung Kompetensi Profesional Jadi Kalau Kita Melatihkan Sesuatu Kepada Guru Latih Apa Yang Mereka Suka Latih Apa Yang Mereka Belum Bisa Itu Yang Paling Penting Ya Biasanya Dasar Dasar Merger Rapot Dari Excel Dari Bahan Dari Excel Ke Word Untuk Pengumuman Kasiswa Rapot Sementara Itu Alhamdulillah Guru-guru D14 Melakukan Sendiri Wali Kelas Karena Tadi Bertahun Tahun Kita Pengutin Ilmu Dikit-dikit Lama-lama Mereka Pada Bisa Itu Dasarnya Luar Biasa Jadi Sebisa Mungkin Guru Harus Saling Mempengaruhi Teman-temannya Jangan Sampai Jadi Guru Pinter Dibakep Pada ilmunya Itu Gak Boleh Sebisa Mungkin Kita Apa Yang Kita Bisa Teman-teman Kita Harus Bisa Juga Itu Kira-kira Microsoft Word Excel PowerPoint Itu Dasar-dasar Itu Mereka Butuh Sekali Kalau Mereka Bisa Ini Mereka Merasa Berharga Kalau Mereka Ini Belum Bisa Biasanya Orang-orang Yang Gak Bisa Itu Bertemannya Sama Orang Gak Bisa Juga Biasanya Guru-guru Yang Gak Ngerti Yang Gaptek Gaptek Itu Bertemannya Gaptek 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 Itu Kita Harus Pahami Itu Kemudian Materi Menengah Menengah Itu Ya Kayak Tadi Membuat Akun Email Mengirim Email Melampirkan File Winrar Mengikat Beberapa File Menjadi Tread Jadi Satu File Google Drive Ya Membuat Google Form Gak Macem Itu Ada Udah Guru-guru Yang Sudah Mahir Di Dasar Biasanya Seneng Di Ajarin Gini-ginian Google Foto Ratusan Foto Ribuan Foto Bisa Kita Masukkan Ke Google Foto Yang Ada Di Akun Gmail Kita Cara Share Link Misalnya Foto Yang Sudah Di Upload Ada Link Itu Bagaimana Cara Nge-share Kita Ajarin Dulu Kemudian Lanjut Atau Aplikatif Nah Ini Biasanya Udah Kelas-kelas Ini Untuk Profesional Gurunya Udah Mulai Seperti Keluarga Besar Igila Kira-kira Belajar Autoplay Slidemaster Ini materi-materi Unggulan Dulu Seneng-seneng Belajar Slidemaster Autoplay Edit video Google Blog Tes online Kalau 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 Sekarang Pakai Kahut Kahut Itu Lumayan Untuk Apersepsi Di Awal Pelajaran Zip Grade LJK Kita Periksa Dengan Cepat Quises Ini Untuk Bikin Soal Online Siswa Bisa Untuk Ulangan Harian Ulangan Akhir Semester Remedial Mungkin Perorangan Itu Bisa Halo Pak Subhan Ya Halo Maaf Apa ini Kayaknya Teman-teman Kayaknya Udah Pada Gak Sabar Pengen Bisa Bikin Video Tutorial Kayaknya Oh Ya Bisa Kita Bikin Video Tutorial Seperti Apa Bagaimana Caranya Biar Kawan-kawan Kalian Praktek Baik Untuk Membuat Video Tutorial Ini Banyak Pilihan Yang Bisa Kita Pilih Misalnya Camtasia Dulu Saya Selalu Menggunakan Camtasia Untuk Membuat Video Tutorial Tapi Begitu Saya Ikut Pelatihan PCI Di Jawa Barat Kemarin Ternyata Pastun Lebih Unggul Karena Kalau Pastun Ini Ringan Ukuran Aplikasinya Juga Ringan Kemudian Begitu Di Shade Langsung Jadi Kalau Camtasia Itu Perlu Proses Luar Biasa Rendering Bisa Sejam Dua Jum Baru Selesai Kalau Camtasia Kelebihannya Camtasia Bisa Ngedit Bisa Memotong Bisa Mengeraskan Suara Jadi Kalau Untuk Kita Sebaiknya Sekarang Gunakan Pastun Kalau Kata Saya Harus Merasakan Acara Ini Pun Saya Sudah Nerekam Menggunakan Pestone Bisa Juga Kita Pilih PLC Kalau Untuk Di Handphone Pake Mobizen Dan Lain-lain Terus Bentar lagi Pak ya Langkah-langkahnya Silahkan Nanti Dibaca Di Langkah-langkah Lekam Screen Seperti Itu Layar Android Jadi Layar Android Kita Tampilkan Di Laptop Ya Bapak Ibu Nanti Tinggal Klik Langkah-langkahnya Sudah Saya Buat Bagaimana Misalnya Materi Ajar Kita Ada Di Handphone Bagaimana Caranya Supaya Terhubung Ke Laptop Dari Laptop Nanti Ke LCD Supaya Anak Bisa Lihat Itu Bisa Gunakan Power Mirror Langkah Langkahnya Tutorialnya Seperti Ini Handphone Di Apain Dulu Kemudian Di Laptopnya Di Apain Dulu Disini Bisa Dilihat Berikutnya Membuat Tes Online Juga Menggunakan Quises Seperti Itu Bisa Dilihat Nanti Tutorialnya Silahkan Diunduh Saja Ini Yang Dulu Tutorial Pelatihan Office Dasar Linknya Seperti Itu Ini Waktu Saya Presentasi Di Apa Ini Di Detos Untuk 1500 Guru Kira-kira Kayak Gini Sebentar Pak ya Dikit lagi Karena Ini Hanya Beberapa Slide Gak lama Nanti Diskusinya Belakangan Dikit lagi Sebentar Harap Bersabar Jadi Jadi Ini Kira-kira Perjalanan Ini Perjalanan Menjadi Instruktur Di Kota Depok Gitu Kira-kira Kita Presentasikan Dulu Mengapa Perlu Ada Gebiarnya Dulu Jadi Kalau Untuk Mengadakan Pelatihan Yang Besar Itu Ada Gebiarnya Dulu Minimal Kita Presentasi Di Depan Waktu itu Yang Hadir Wakil Wali Kota Karena Wali Kota Berhalangan Kira-kira Kayak Gini Kemudian Ini Juga Dulu Saya Pernah Menjadi Instruktur Membuat Blog Di Depok Ada 62 Kelurahan Saya Diminta oleh Diskom Info Kota Depok Tolong Dilatih Didukung oleh Gain Komputer Gambar Yang Paling Kanan Bawah Itu Parudimalo Yang Punya Gain Komputer Mereka Supplier Pemain Teika Di Kota Depok Kadim Juga Di Kota Depok Jadi Semua Laptop Itu Di Toko Di Depok Itu Banyak Supplier Dia Pak Rudimalo Jadi Dia Yang Men-support Semua acara Ini Untuk Pelatihan Apa Hadiah Segala Macem Ini Semuanya Oleh Pak Rudimalo Dari Gain Komputer Berikutnya Ini Poto-poto Kegiatan Puncaknya Tahun 2014 Dari Tahun 2012 Kita Terus Bergerilia Bagaimana Guru-guru Di Depok Ya Melek Teika Bahkan Ini Ada Menkom Menkom Info Tipa Tul Sembiring Membuka Depikta Depikta Depok ICT Award Waktu itu 2014 Yang acaranya Bapak Ibu Tinggal klik Di sini Yang kanan Yang ini Yang saya bilang Segitiga Itu acaranya Bukan hanya Lomba Teika Ada Kalau SMP Lomba PowerPoint Anak-anaknya Guru-gurunya Lomba Bikin blog Terus Komunitas-komunitas Yang ada di Depok Ditampilkan Siang malam Selama 7 hari 7 malam Oleh Di Margo City Yang Sewanya Hampir Saya tanya ke Parudi Selama Seminggu Itu 160 juta Tahun 2014 Ya Semua Dibiaya oleh Parudi Malau Bersama Teman-temannya Jadi Menggunakan Dana CSR Waktu itu Pak Gora Pak Orno Tampil Di situ Selama 7 hari 7 malam Ada jadwal-jadwalnya Keren Waktu itu Di Depok Sungguh Luar biasa Gebiarnya Didukung oleh Dosen-dosen Dari Gunadharma Dari Wali kota Juga pada Mendukung Semua Jadi Semua terlibat Mengatakan Tadi saya bilang Ada mau Bisa Mampu Daya dukung Berikutnya Tinggal beberapa Slide lagi Nah ini Sudah 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 Mungkin Sekarang Kita Apa Namanya Silahkan Kepada Bapak Ibu Mungkin Ada yang Mau Testimony Tentang Apa sih Manfaat Dari video Tutorial Atau Mungkin Pernah Menjadi Instruktur Di Tempat Masing-masing Mari Kita Diskusi Mudah-mudahan Saya Bisa Menjawabnya Kalau Tidak Bisa Menjawab Nanti Saling Bantu Menjawab Ini Cuma Sharing Saring Demikian Pak Arief Presentasi Dari Saya Alhamdulillah Terima kasih Pak Ini Nampaknya Dari Artifan Yang Ada Sudah Tidak Sabar Pak Pengen Lihat Atau Pengen Tahu Cara Membuat Video Tutorial Seperti Apa Mungkin Bisa Nanti Atau Mungkin Silahkan Bapak Ibu Yang lainnya Ada Coba Ingin Yang Bertanya Atau Sering-sering Silahkan Monggo Bisa Di Hidupkan Mic Selamat Malam Ibu Ibu Dengan Ibu Dengan Siapa Ini Ibu Mulia Handayani Mulia Handayani Silahkan Ibu Ini Gini Pak Suk Saya Ini Seorang Guru Juga Tapi Usia Sudah 50 Sebetulnya Keinginan Untuk Bisa Nutul Nutul Lep Itu Sudah Lama Cuma Kadang Bisanya Bisa Cuma Kadang Terbentur Malas Dan Terbentur Pikiran Apa Sebagai Peran Sebagai Ibu Rumah Tangga Sebagai Ya Pokoknya Peran Ganda Sebagai Wanita Karir Jadi Kadang Untuk Bisa Memegang Laptop Untuk Lebih Lama Itu Kadang Enggak Kuat Mata Ini Iya Bu Caranya Gimana Pak Subhan Oke Pak Subhan Ini Kita Mau Buka Dua Pertanyaan Dulu Gimana Ini Ya Dijawab Langsung Gak Apa-apa Pak Ya Ini Pak Mulio Andayani Ini Guru Senior Yang Mempunyai Dua Apa Apa Ya Dua Ganda Ganda Ania Dikur Iya Jadi Laksian Itu Itu Silahkan Ya Bu Mulyo Andayani Mohon maaf ya 50 ibu usianya bu ya Iya Saya 55 bu Dikit lagi pensiun bu Gak apa-apa bu Begini bu Di tempat kerja saya juga sama bu Bahkan ada yang sudah Satu tahun lagi Pensiun Bahkan dulu Tidak ada Tidak bisa sama sekali Nyalain laptop aja Gak bisa Cuma beli laptop Mampu Menyalain laptop Mana Tombol Powernya yang mana Begitu Kata dia Nah Begitu Itu tadi Saya bilang tadi Usahakan Di sekolah itu Tumbukan budaya Bu Oleh temen-temennya Dibilangin tuh Ibu kan udah merasa Lebih senior ya Tolong dah yang pintar-pintar ini Ayo kita bareng-bareng Bagaimana sih Ya Misalnya Membuka PowerPoint Gimana sih Memasukkan ini Atau menjalankan PowerPoint lah Sekali-sekali Memasang LCD Ke laptop Gimana sih Bagaimana kalau gak tampil layarnya Apa masalahnya Begitu sering diskusi-diskusi Kecil di ruang guru Ya terus emang berlatih Dan Kalau bisa ada tutorialnya Bu Nah Misalnya membelajar apa Sekarang bu Di Youtube Membelajar apapun Yang paling serhana pun Bisa Belajar Komputer itu Tidak perlu lama-lama bu 15 menit 20 menit Saya juga dulu 6 jam kuat Tapi sekarang Satu jam aja udah capek banget Ya biarin aja lah bu Itu yang penting Kita Mengikuti perkembangan Oh Sekarang guru-guru Di sekolah kami Kalau ngajar Pakai itu Minimal kita tahu tuh bu Jangan sampai kita Oh biarin aja Dia begitu Gomeng gak Jangan begitu Itu mereka seneng bu Yang penting kita Perhatian Kalau ada lagi main-main Ibu samperin Ke mereka Eh lagi Ngapain sih Gitu Ajarin dong Dikit-dikit saya Gitu Jadi dalam bentuk pertanyaan bu Jadi kalau kita minta Sesuatu kepada orang Itu jangan memaksa Tapi dalam bentuk pertanyaan Bisa gak ngajarin ibu Dikit aja Gitu Bagaimana sih cara ini Bagaimana sih cara bikin Quisis misalnya di Handphone Di laptop Gitu Ajarin ya Nah Kalau di sekolah kami tuh Udah terbangun tuh bu Beberapa guru Ibu-ibu Yang pada muda-muda Di usia 30 ke bawah Eh 35 ke bawah Itu pada Pada begitu bu Berbagi Dan mereka tidak ada Di sekolah kami Assalamualaikum Halo Ya Di sekolah kami tuh Tidak ada Isilah Senior dan junior Bu Kami bangun Seperti itu Walaupun Saya juga kan Cuman guru biasa Tapi kita bisa Mempengaruhi Guru-guru yang lain Menumbukan Seperti itu Jadi Nanti tidak ada Orang yang Tidak bisa itu Merasa Apa ya Merasa minder Merasa Aduh Gue gak bisa Biasanya kan Kalau udah gak bisa tuh Ngumpul Namanya gak bisa juga Itu kita harus tahu Biasanya gitu bu Itu kita Yang ngerti Buru-buru Kita samperin Atau kita ajak Eh ibu itu Tolong diajarin tuh Dia gak ngerti ini Nah Di sekolah kami tuh gitu Bagaimana cara Merger rapot tuh Mereka pada saling Saling ini Jadi tadi saya bilang Bagaimana supaya Mau Mampu Dan bisa Nah itu harus Ditemukan di sekolah bu Berarti apa pak ya Berarti harus Tidak perlu lama-lama Tapi sering gitu ya Ya lama-lama sering Kan orang semua orang Itu Sebentar pak subhanan Seringnya gini Jadi Kadang kita Apa ada Workshop teika itu Memang Mengikuti Bisa mengikuti Tapi kadang sudah Sampai di rumah itu Sudah Sudah di depan mata itu Pekerjaan rumah Ini sudah Terlewatkan lagi Oh iya Manusiawi bu Manusiawi Dan berpahala bu Itu luar biasa ibu Yang penting Kerjaan rumah itu Diniatkan Ibadah bu Baca bismillah Gitu ya Untuk membaikkan keluarga Ada tutorial gak bu Kalau habis pelatihan Dapat tutorial gak bu Supahan Ya Mungkin itu bu Apa Halo Halo Ya 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 bu Mulyong mungkin sudah Paham ya Ini apa Ada Pertanyaan lagi pak Ini dari pak Mas Duki Yang ada di kolom chat Ini saya bacakan ya pak ya Ya Ini pak Sudika Pak subhan Menampilkan Contoh video Tutorial Pembelajaran Mata pelajaran Yang diampu Terima kasih Begitu Berarti saya harus Keluar door dari ini ya Dari Apa sih namanya Dari layar ya Terima kasih pak subhan Baik bu Handayani Yang Waduh Terima kasih Iya ibu Sama-sama Ini kayaknya kawan-kawan Ini pak Sudah tidak sabar Bagaimana cara Buat video tutorial Pak Suu Ini contoh PowerPoint ya Contoh PowerPoint Untuk di layar Sudah ada Saya tidak Apa namanya Mengira Kalau ada pertanyaan Seperti itu Saya kira hanya Untuk ini Misalnya kayak ginilah Contoh PowerPoint Yang pernah Saya buat Salah satunya ya Kalau misalnya Pengen Tahu banyak Itu Link-link yang biru itu Yang Makanya bukanya Jangan PowerPoint Bukanya yang PDF aja Begitu PDF Dibuka Itu link birunya Diklik Kalau terjaring internet Langsung main tuh Contoh-contohnya Itu Banyak contoh Apa namanya Cara Membuat Tutorial Media pembelajaran Itu banyak Disitu Contohnya Ini mohon maaf Agak lama dikit Ini office ya Office 2016 Kira-kira kayak gini Iya nih pak Katanya kawan-kawan Pada nunggu prakteknya Oh ini Tadi pertanyaan ini Tadi katanya Apa tadi Pak Mas Duki Pengen ditampilkan Misalnya contohnya Ini Sama itu pak Sama prakteknya Katanya Biar Biar semua bisa Ini dulu pak ya Ini dulu sebentar ya Ini ya Yang ini ya Bisa ya Oh iya siapa ini Silahkan Iya Mohon Halo Ya Iya dengan siapa Pak Halo 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 Dengan siapa ini ya Dengan pak Imran Pak Imran Iya pak Imran Iya pak Imran Di Di mana pak Sulawesi 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 Selatan Di Kabupaten Sokuteng Masya Allah Jauh banget Sulawesi Selatan Jauh dari dia apa pak Cuman apa pak Tadi saya lihat Ada di video Di video Di video Di video Menangkan Fantasia Facecom Dan lokal Yang saya penasaran Ini Kalau Facecom itu Katanya Ketul Apa Menangkap Ya Saya foto Yang saya Danyakan Pasetun Dengan Membuat video Pasetun membuat video Bagus itu Untuk merekam Merekam Layar Apa yang ada Di layar kita Itu Terekam oleh FaceTune Ya Begitu selesai Pertama kita Kita Record ya Klik record Kemudian Setelah selesai Apa sejam Apa setengah jam Lalu kita Tekan Control F10 Nah Nanti dia muncul Minta file Mana Nama file nya apa Kita ketik namanya Lalu kita klik Set Kita hanya tunggu Beberapa menit saja Hanya 2 menit 3 menit Sudah jadi pak Itu videonya Ada di layar kita Di layar desktop Beda dengan yang Fantasia tadi Jadi begitu Kita klik Stop Dia membaca dulu Itu rendering Terus Membaca Apa yang udah direkam Baru kemudian Dia minta nama file Lalu Direndering Lamanya bukan main Tapi punya kelebihan Dan kekurangannya pak Jadi setelah Apa tadi Setelah kita punya rekaman Menggunakan Pasetune Itu ngeditnya Jangan pake pasetune lagi pak Bisa pake Corel Video Studio Bisa Kita gunakan Camtasia Buat ngeditnya pak Nah gitu Kan Di Camtasia itu Bisa buat motong pak Bisa motong-motong video Kemudian Berarti untuk menambah Bisa lewat Aplikasi lain lagi Iya Jadi kita Tadi kan saya bilang Jadi kita Untuk menjadi seorang guru itu Harus banyak Coba-coba pak Mana yang paling enak Ibarat orang memasak Mau pake apa nih Ya memotong ikan Mau pake pisau yang mana Kalau memasak ini Pake alat apa Gitu Jadi kalau untuk Ngedit video Kalau saya sih yang ringan-ringan aja pak Corel Video Studio Ya Nanti kalau misalnya Bapak pengen ini Ya nanti saya kirim tuh Saya kasih linknya Nanti saya Minta aja Nomor HP saya Saya kasih Ada itunya ya Jadi kalau ngedit Pake Corel Video Studio Kalau saya pak Ringan Ya Create-nya juga gampang Kalau yang profesional kan Pake Apa itu Ada premier ya Ada premier Nah gitu Kita untuk guru mah Corel Video Studio Camtasia bisa pak Buat motong-motong Nyambung-nyambung Dipotong Disambung Ditambahin video Dikeraskan suaranya Ditambah judul Ditambahin tag Ya Lalu create Save aja di video Nah Jadi untuk Pastun Untuk khusus Kalau menurut saya Itu bagus banget Buat ngerekam saja pak Ngerekam layar ini Kayak ini Acara ini sedang saya rekam juga nih Menggunakan Pastun Karena saya juga dapet ilmu Kemarin Dari pak Bu Umi Dari pak Hairudin Dan kawan-kawan itu Jadi ilmunya luar biasa Jadi emang Guru itu harus saling mempengaruhi Jadi sekali lagi pak Jadi Pastun itu Bagusnya untuk ngerekam saja Rekam Kalau bisa untuk Capture aja Untuk ngambil layar Cepret gitu Kayak foto ya Tapi bisa juga merekam video Suara yang ada di kita Bisa terekam Asal settingannya bener tuh Racknya Ada pak di Bapak udah ngunduh itu belum pak Ngunduh apa namanya Ngunduh powerpoint saya nih hari ini Yang PDF Gak apa-apa Ada di kolom Di kolom chat pak Nanti bapak pelajar itu Link-link itu Kalau bapak terjaring internet Itu langsung main pak Cara Udah saya ini kan Cara memainkan Apa itu Kamtasia Dari awal sampai akhir Ada apa disitu Ada Dari awal sampai akhir Cara nginsalnya juga ada disitu Sudah saya cantumkan di link Yang pastun juga begitu Bagaimana cara nginsalnya Bagaimana cara Merekamnya Disitu ada pak Jadi lengkap sekali sebetulnya Udah Udah punya Pesung Gimana cara Buat video Pake Vestung ini Sementara Selama ini Saya pake Vestung itu Cuma Menangkap layar aja Oh iya Menangkap layar Mati pak Jadi gak ini Ya ada pak Nanti Bapak klik aja itu Yang di PDF yang sekarang Saya tampilkan Ini ada pak itu Langkah-langkahnya Apa coba Pak Subhan Bisa sambil Praktek Capa tau kan Oh yang itu ya Yang mana tadi Kita liat disini ya Kalau bikin videonya Lama pak Ini aja ya Ntar nih Pada PC kita install Oh ini Ophormo mirror Membuat tes online Latin office dasar Mana tadi ya Opho gak ada Mana ya Tutorial Ini Kalau ini langkah Screen stop Menggunakan Peston Oh ini pak nih Ini Ikuti video Misalnya saya klik nih ya Saya klik yang ini Ini slide berapa nih Nanti bapak liat aja Slide berapa Asal Bapak ngikutin ini pak Ini insya Allah pak Luar biasa Karena Emang Pengaruh dari Tutorial itu Luar biasa Nanti mungkin Ada bapak ibu Di room ini juga Akan memberi tambahan Apa Manfaat dari Video tutorial itu Jadi bisa diputer ulang Berkali-kali Dan seterusnya Ini terjari internet Pak Jadi kalau kita Makanya saya sharenya Yang pdf Kalau pdf itu File birunya itu Udah langsung link Ke youtube pak itu Jadi bapak bisa Langsung ini Ini misalnya contoh ya Mudah-mudahan internetnya lancar Terlihat layarnya pak Terlihat ya Ya Kita tunggu pak Mudah-mudahan Tidak sampai 3 hari ini Kalau misalnya Nggak tampil juga bapak Tadi ikuti aja Yang tadi saya bilang pak Itu ada pak Di itu semuanya ada pak Bahkan kalau minta Aplikasinya Saya kasih pak Tinggal ini Lama juga ini ya Sebentar pak Kenapa lama ini Secara merekam layar Screen Nah ini pak nih Terdengar pak Nah itu dia Klik screen record tuh Ya Nah pilihnya jangan lupa nih pak Yang full screen With out Tax bar Jadi gak semua layar ini Bagian bawahnya gak kerekam Gitu maksudnya Seluruh layar Kita diokam Kalau kita pilih yang ini Itu hanya Yang bawah ini tidak kerekam Kita pilih yang ini Kita klik record Klik record Nah itu jangan lupa pak Mikrofon dan speaker tuh pilihannya ya Di situ Kalau mikrofonnya gak Gak kepilih Itu nanti gak ada suara Itu Nah kita checklist disini Supaya nanti sebelum merekam Kita tulis judul Judul tutorial kita Gitu Atau judul rekaman kita Kita checklist disini pak Nah gitu Nanti kita ketik nih Di bagian bawah Pojok kanan Apa aja judul kita bisa Cara merekam screen Menggunakan Pasetone Judulnya disini Papa ketik Nanti muncul disini Di preview nya Di layar Lalu kita klik start Jadi segampang Makan mie ayam panas pak Jadi gampang Ini membuat Kira-kira kayak gitu Jadi gak ada yang susah Sebetulnya Nah ini Udah muncul tuh Garis-garis merah ini Berarti dia udah merekam Sedang merekam nih ya Jadi semua kegiatan Yang ada di nanya Itu akan terjadi Tadi banyaknya tutorialnya Banyak Kalau mau Belajar merekam Itu pakai Pestone Iya Tutorialnya juga Banyak di Youtube Iya Ringan pak Ringan dan mudah Saya bersyukur tuh Ketemu Bu Umi Ketemu Pak Hairudin Luar biasa Saya juga sering ikuti Youtubenya Pak Hairudin Nah kalau udah selesai Kawan yang mau nanya lagi Mas Rekam Sebentar tadi Kalau udah selesai jangan lupa Control F10 ya Nanti dia minta Ketik nama file-nya apa Klik save Udah begitu Langsung selesai itu di layar Nanti kalau mau di edit Panggil file-nya Harusnya yang kedua pak Ya Ya sudah kan Oh pertanyaan yang berikutnya Ya baik 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 Lihat juga ada tadi Di situ Apa ya Mirror Menghubungkan HP ke Oh iya Oh iya Menghubungkan Iya Sebetul Mau diperagakan pak HP HP Mau diperagakan Halo Ya Dimana tadi Dimana tadi Nih Pile-nya dimana Tadi Oh ini pak ya If you manage a team You have to try Monday.com Monday.com is a platform To track everything Your team is working on We use it for all our projects Marketing, product development HR, creative productions I love Monday.com Because it's Sebentar ini tadi Youtube yang tadi Belum dimastikan I can choose what information I want to track Project owners Status Ini ya Ini pak ya Pertanyaannya ya Bagaimana Layar Android Ke laptop ini pak ya Halo Iya betul Jadi Jadi gini pak Kalau Emang Sekali waktu Kadang-kadang kita Pile kita ini ada di Android Terus kita pengen Anak-anak kita Tahu Kan kalau Maju ke depan Kelas tuh Kita di kerubutin Di depan Di manja guru Kan gak enak tuh pak ya Nah itu perlu kita Ada ilmunya tuh Bagaimana caranya Layar Android kita itu Bisa terhubung ke Laptop Dan Dari laptop Terhubung ke LCD Nah caranya gini pak Ini Aplikasinya Bapak undur Nanti disini ya Yang Di nomor 2 tuh ya Nanti tinggal diundur lah Atau ngundur sendiri bisa Misalnya A power mirror Jadi bapak Nanti Di laptopnya Di install A power mirror Ketika aja di google pak A power mirror For PC Kalau Windows 7 Ya For Windows 7 Kalau untuk Windows 10 For Windows 10 Gitu ya Nanti Bapak undur tuh Aplikasinya Di Di google ya Nah Terus Gratis pak itu Pre ya Kemudian di android Juga sama Di Di Apa Di playstore Di undur juga tuh Ya A power mirror Pasti For PC ya For itu Untuk android ya Di install Jadi Di handphone kita Di install A power mirror Di laptop juga Di install Apa tadi A power mirror Nah Cuman nanti Di laptop kita Haru di install Ini Ini apa ini Oh ini pindah Ini pindah Pindah layar Sebentar Nah ini Saya klik ini Di laptopnya Di handphonenya Di setting dulu ya pak Kalau di laptop Gak usah di setting Ini Yang ini nih Halo Ya halo Pak Assalamualaikum Ya Pak Tidak tampil di layar Di sini pak Oh Gak 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 Iya Ya sebentar Di gimana nih ya Ini banyak Oh ini Your sharingnya Berhenti nih Sebentar Dari tadi kenapa bu Bisa lihat presentasinya Terus Di layar ibu Kenapa bu Dengan ibu siapa ya Pak Arief ini layar saya Sudah tampil belum Ada Tampil Nah tadi ada yang bilang Gak tampil kenapa Tampil Tampil Ya nah Saya peragakan ya ini ya Yang ini misalnya nih Bagaimana mencetting Jadi kalau pengen Handphone Terhubung ke laptop Kita install dulu Kita setting dulu nih Di sini nih Ini kenapa nih Hello dulu Tunggu dulu Sebentar Sedang processing Jadi supaya Menampilkan Nah ini pak Ini layar laptop kita ya Atau handphone Pada layar laptop Atau PC Caranya adalah Sebagai berikut Kita lari Di handphone kita Usahakan sudah Terinstall Power mirror Dari playstore ya Install power mirror Suara apa Sebenarnya agak apa pak Jauh Oh ini suara youtube pak Suara youtube Sudah terinstall Power mirror Selanjutnya Kita harus Men setting Atau mengatur Handphone kita ini Menjadi pengembang Nah Handphone kita harus Setting menjadi pengembang Klik setting Settingan Semua handphone Tidak ada settingan tuh Kita cari settingan Klik yang bergambar Roda gigi tuh Kemudian kita Kebawah Kebawahkan Kebawahkan Disini ada sistem Cari sistem Semua handphone Sama ada sistemnya Nah disini Ada opsi developer Karena saya Sudah mengaktifkan Karena di handphone saya Sudah aktif tuh Opsi developer nya Kalau belum Aktif Kita kebawahkan lagi Ada tentang Ponsel Tentang ponsel Di bawah ada Nah cari Kita kebawah lain Kita bawah Kita scroll kebawah Nomor bentukan Nomor Nomor bentukan Klik nomor bentukan Nomor bentukan Di double klik Sebanyak 7 kali 7 kali Nomor bentukan Diklik sebanyak 7 kali Dihitung ya pak 6 Nanti dia minta pin Nanti dia minta pin Kalau saya ini Nggak udah Nggak minta pin lagi Karena sudah Sudah Diubah menjadi Developer Jangan lupa Handphone nya punya pin Ketik aja pin Handphone kita Kalau saya Pin saya kan 5 6 7 Ya Nah kalau sudah Dimasukkan pin Kita back Kembali Nah muncul Opsi developer Diklik aja nih Opsi developer nya Klik Nah kita kebawah kan Kita cari Debugging USB Debugging USB nya Diaktifkan Kita harus aktif Kalau belum aktif Biasanya begini tuh Nah kita aktifkan Disininya Nah oke Setelah aktif Sudah Siap Handphone kita Caranya dihubungkan Menggunakan Kabel USB Kabel data Kabel datanya ingat Yang masih berfungsi ya Karena kadang-kadang Kabel tuh banyak Begitu kita mau Transfer file Nggak nyambung Cari Buktikan dulu Bahwa kabelnya Benar-benar Bisa terhubung Nah colokkan Kabel USB Pada Handphone kita Lalu hubungkan Ke laptop Selanjutnya Aktifkan Double click A power mirror Di handphone Dan aktifkan A power mirror Yang ada di PC Nah disitu Nanti ada pilihan USB Bukan wifi Jangan wifi Pilihannya USB Kenapa USB Itu jaringannya Cepat Ya Nggak ada gangguan Kalau wifi Takut tersendat-sendat Untuk mengikutinya Nanti Akan ada tutorial Berikutnya Supaya Kemudian Bagaimana Kalau sudah Disetting Handphonenya Ini tutorial yang kedua Di bawah nih Nomor 4 Kita klik lagi nih Tunggu sebentar Sekarang bagaimana Cara menghubungkan Dari Handphone Ke Laptopnya Jangan lupa Kabel USB Harus yang masih Berfungsi baik Kabel data Kita colokkan Ini sambil menunggu Kita colokkan ke Handphone Kita colokkan Cara menghubungkan Layar Android Ke PC Dengan Aplikasi Power Mirror Jangan lupa Di handphone Sudah Terinstall Power Mirror Sudah disetting Langkah pertama Colokkan dulu Di laptop juga sama Nah dicolokkan Bapak Ibu Seperti ini Kabel USB Pada handphone Colokkan USB Kemudian ini Kita colokkan Laptop Pokoknya Patokannya Kalau sudah Disetting Developernya Sudah oke Aktifkan Power Mirror Dari handphone Kemudian Aktifkan Power Mirror Power Mirror Yang di Laptop Juga diaktifkan Muncul Seperti itu Seperti ini Kita close Dulu Pilih USB Yang di laptop Pilih Ada pilihan USB Jangan Wifi Tunggu Tunggu Kita close Yang di handphone Nah Sudah muncul Sudah terkoneksi Sudah berubah Sudah bisa berfungsi Bahwa Apa yang ada Di handphone Sudah berada Di layar Di layar Di layar PC Ya Misalnya kita Mau Menjalankan Whatsapp Mau Melihat Youtube Ya Dan sebagainya Dan sebagainya Dan sebagainya Lupa tadi Aplikasinya Power Mirror Jadi Mudah sekali Bapak Ibu Kenapa laptop Kelihat yang kecil Karena perspektif Yang dekat dengan mata kita Lebih besar Kayak gini Dan Porco gede amat Dan selesai Dan selesai Demikian Cara menghubungkan Itu Tidak bisa Tidak pakai USB Artinya kan Tanpa USB Misalnya Jadi saya Kena Klikikan Apa Apa Lep Pakai WIPI ya Dengan Jauh Memakai USB Ya Kalau yang untuk Power Mirror Sebaiknya menggunakan USB Kalau Yang jarak jauh itu Pakai Team Peewer Pak Biasanya Team Peewer Saya ada di blog saya itu Tutorialnya Team Peewer Jadi Bapak ada di Jakarta Laptop Bapak Ketinggalan nih Misalnya Bapak rumahnya Di Jakarta Terus Bapak pergi ke Bogor Bagaimana caranya Pile yang ketinggalan Di laptop itu Bisa Terunduh di Laptop Itu Bapak Menggunakan Team Peewer Cuman di rumah Tolong Anak-anak Tolong dibukain dong Laptop Bapak itu Di rumah Aktifkan Internetnya Aktifkan Team Peewernya Bapak juga mengaktifkan juga Team Peewernya Di handphone Bapak itu Nah nanti Di handphone Itu ada Itu Pak Ada Apa ya Kalau kata kita Nomor Sandi ID ya Cocokkan Sandingkan Nah itu Bapak Bisa mengendalikan laptop Dari Dari Bogor Ke Jakarta Atau dari Sulawesi Atau dari Mana pun Bisa Yang penting Dua-duanya Terjalin Internet Itu pakai Team Peewer Pak Team Viewer Nanti Ada tuh Di Saya Ada di Di blog saya Ada di Artikel Jadi Jadi banyak pilihan Pak Untuk menampilkan Layar Handphone Ke laptop Ya salah satunya Kalau di Klasi Saya Anjurkan Menggunakan Power mirror Karena USB itu Cepat Kalau Wifi kan Takut tersendat-sendat Tapi kalau Bapak pilihan Tidak ada USB Ya pakai Wifi Tadi Itu Cuman Wifi Itu Tadi Halo Temp Hari Cuma Saya Terlambat Ikuti Ini Pak Ada Kalau Tidak Salah Apa Ya Mirror Atau Apa Ya Power Mirror Artinya Iya Resif Ini Resif Kalau Di Android Jadi Kedua-duanya Cuma Saya Hasil Itu Makanya Saya Tanyakan Tadi Karena Terlalu Tempoh Hari Kan Saya Menggunakan Sender Kalau Tidak Dengan Resif Inder Ya Banyak Pilihan Pak Jadi Tergantung Pilihan Kita Ya Tadi Saya Bilang Kita Kayib Ibu Di Rumah Itu Mau Masak Mau Pake Apa Alat Apa Jadi Tergantung Enak Kita Aja Kalau Aplikasi Itu Karena Kalau Kita Unduh Aplikasi Pak Sebelum Kita Unduh Kita Lihat Komentar Di Bawah Banyak Komentar Oh Ini Bagus Tapi Ininya Jelek Oh Ininya Bagus Ininya Kurang Bagus Gitu Pak Kalau Kita Unduh Dari Playstore Jangan Unduh Aja Kita Lihat Lihat Ini Saya Juga Power Mirror Pilihan Yang Paling Menurut Saya Paling Bagus Kalau Kata Saya Tapi Kalau Bapak Pilih Yang Lain Itu Pilihan Pak Jadi Yang Penting Kita Nyaman Dengan Aplikasi Itu Mau Pake Yang Mana Pake Pisau Yang Mana Pake Gergaji Yang Mana Yang Mending Sebetulnya Komunikatif Apa Yang Ada Di Handphone Kita Komunikasikan Ke Murid Kita Supaya Murid Kita Enak Nyaman Di Kelas Tanpa Menunggu Lama Jadi Silahkan Aja Pak Mau Pake Aplikasi Mana Yang Paling Mudah Ini Menggunakan Power Mirror Cuman Tadi Untuk Jarak Jauh Yang Standar Para Guru Tika Yang Untuk Ujian Nasional Itu Rata Rata Pake Team Team Viewer Pak Jadi Misalnya Di Sekolah Bapak Itu Ada Trouble Trouble Kemarin Yang Nyeting Nyeting Itu Orangnya Lagi Di Bogor Itu Biasa Pake Team Viewer Pak Itu Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bapak Tadi Pak Embron Sudah Belum Embron Misalnya Pak Sudah Pak Baik Pak Embron Terima Nah Halo Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ini Ibu Siapa Ini Dengan Ibu Harti Dari Lumpang Guys Sulawesi Tengah Ibu Harti Sulawesi Tengah Sekali Ya Temen Banyak Malam Ini Kenapa Bu Halo Bu Ya Mengenai Power Mirror Ya Begini Saya Biasa Mengajar Sama Anak Didik Saya Mereka Saya Nur Untuk Membuat Materi Di Power Point Nah Ketika Mau Menjelaskan Kan Kecil Layarnya Sebanyak 100 Lebih Sifu Ya Jadi Kalau Keseluruhan Nanti Memori Saya Full Untuk Dikirim Ke WA Nah Kalau Misalnya Kita Tampilkan Seperti Tadi Power Mirror Dengan Untuk Menyak Berarti Aplikasi Itu Anak-anak Juga Bisa Mengundu Ya Kalau Kalau Itu Bukan Mengundu Bu Hanya Menyaksikan Apa Yang Ada Di Apa Itu Di Android Kita Ke Layar Laptop Lalu Dari Laptop Hubungkan Ke LCD Tapi Kalau Pengen Pail Ibu Sampai Ke Siswa Masing-masing Itu Biasanya Menggunakan Barcode Bu Barcode Ibu Jadi Alamat Pail Ibu Ibu Taruh Dulu Di Google Drive Ya Atau Dimanalah Yang penting Disimpan Di Google Drive Rata-rata Guru Di Google Drive Yang Gratis Nanti Google Alamat Link Itu Ibu Pendekkan Pakai Bitly Dan Ibu Ubah Menjadi Barcode Nah Barcode Ibu Print Out Lalu Ibu Tempel Di Layar Papan Tulis Nanti Mereka Scan Nah Itu Langsung Pak Ibu Kebaca Pak Topik Ibrahim Ada Pak Topik Ibrahim Di Halo Pak Topik Ibrahim Halo Assalamualaikum Pak Pak Topik Ibrahim Coba Bantuin Jawab Yang Suka Banyain Barcode Bantuin Ngomong Bantuin Jawab Ya Pak Harif Maaf Ini Ada Temen Yang Bisa Sering Menggunakan Coba Pak Opik Ceritakan Pak Opik Berarti Pak Jauh Sekali Ini Ada Pak Topik Gebrahimo Silahkan Pak Topik Halo Assalamualaikum Pak Suban Pak Arief Arba Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Topik Assalamualaikum Saya Kaget Ini Tiba Tiba Dipanggil Suruh Nomol Tadi Saya Sekilas Pertanyaan Dari Ibu Kali Ya Mungkin Yang dimaksud Pak Suban Tadi Adalah Memudahkan Dalam Anak Bisa Mengakses Lembar Kerja Dari Gurunya Bisa Mengisi Lembar Kerja Nah Itu Mungkin Yang Dimasuk Pak Suban Adalah Membuat QR Code Mungkin Ya Kalau Barcode Sebetulnya Menggantikan Link Google Drive Kita Yang Mungkin Berisi Google Form Sehingga Anak Tinggal Scan Aja Karena Aplikasi Scanner Banyak Dari Playstore Tinggal Scan Dari HP Itu Bisa Ditempel Di Whiteboard Atau Juga Bisa Diserahkan Koto Kopinya Di Meja Anak Untuk Discan Memudahkan Ibu Atau Kita Guru Untuk Anak Bisa Mengakses Lembar Kerja Yang Kita Buat Nah Itu Mungkin Yang Dimaksud dengan QR Code Tadi Cuman Mungkin Ibu Nampaknya Memang Memang Video Tutorial Bagaimana Untuk Membuat QR Code Dari Yang Yang Jadi Kalau Saya Mungkin Hanya Sebatas Kalian Kalau Boleh Ini Pak Riff Saya Sedikit Review Barusan Pak Subban Sampaikan Barusan Saya Belaca Di Chat Lama Percakapan Ini Sampai Satu Jam Banyak Sekali Harapan Teman Teman Di Kegiatan Sadar Igris 95 Ini Yang Pertanyaan Teknik Sekali Sedangkan Saya Tangkap Dari Materi Sadar 95 Yang Pak Subban Siapkan Ini Sebetulnya Lebih Trigger Atau Berbagi Motivasi Untuk Besarnya Fungsi Dari Video Tutorial Nah Kaitan Teman Ibu Yang Tadi Sebetulnya Memang Teknik Sekali Kalau Ngomongin Masalah Membuat QR Code Itu Kan Harus Lihat Video Tutorial Juga Syukur Di Daerah Ibu Ada Yang Saya Yakin Sebenarnya Hal Itu Dah Banyak Tersebar Dimana Mana Termasuk Juga Memanfaatkan Blue Drive Termasuk Juga Yang Pak Subban Ini Sebenarnya Rendah Hati Pak Arief Saya 15 tahun Mengenal Video Ini Kebetulan Yang Dibahas Di Mirror Hanya Sebatas Yang Epo Mirror Ya Pak Subban Tadi Ya Sebenarnya Power Mirror Banyak Sekali Yang Sudah Beliau Share Terkait Dengan Teknik Mirror Yang Sebelumnya Tadi Viewer Kemudian Ada Juga Tim Viewer Kemudian HDMI Donggel Tadi Saya Lihat Dicat Penyakit Percakapan Teman-teman Yang Nama HDMI Produk SKS Nah Jadi Sebetulnya Yang Pak Subban Sampaikan Filmatilis Dan Filmatilis Ini Motivasi Ketemun Teman Yang Ada Menggauli Apa Tutur Itu Menjadi Modal Tutur Dalam Konfer Grup Yang Berjuang Mencari Ilmu Nah Gauilah Itu Apa Namanya Gauilah Video Tutorial Yang Sepalang Bertebaran Masya Allah Pak Arief Di Youtube Kita Bisa Lihat Bahkan Teman-teman Di IG Saya Lihat Sudah Banyak Sekali Yang Hebat Dalam Buat Video Tutorial Saya Pikir Seperti Itu Bu Ya Kita Nggak Bisa Teknis Pak Pak Subban Sedikit Mencerahkan Apa Yang Sebetulnya Di Subban Di Forum Ini Jadi Tidak Bisa Teknis Sekali Karena Sebetulnya Pak Subban Sudah Meninggalkan Jejak Yang Begitu Banyak Di Slide Beliau Ini Link Dan Kalau Bapak Ibu Membuka Blog Beliau Luar Biasa Video Tutorial Banyak Sekali Sudah Jutaan Orang Sudah Situ Mungkin Itu Situ Luar Biasa Terima kasih Pak Nanti Dicari Yang Barcode Bagaimana Membuat Barcode Gitu Ya Bu Itu Kira Kira Seperti Kalau Ada Barcode Tinggal Diprint Tempel Ditembak Atau Di Layar Mereka Tinggal Di Laptop Di Handphone Install Itu Key Key Reader Key Key Reader Kalau Untuk Membuat Barcode Build Apa Key Key Apa Popik Key 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 Ada Satu Pasang Jadi Untuk Membentuk Saya Jadi Lupa Sekarang Padahal Itu Udah Biasa Di Handphone Ya Untuk Membuat Untuk Membacanya Key Reader Untuk Membuatnya Jadi Link Tadi Tinggal Dimasukkan Ke Itu Tadi Aplikasi Dari Handphone Bisa Terima Ya Pak Kita Menyeles Sebentar Aplikasinya Banyak Seperti Yang Saya Bilang Teman Teman Saya Yakin Juga Udah Gak Dengan Asing Aplikasi QR Code Reader Barcode Sedangkan Kalau Untuk Membuat QR Code Itu Sendiri Bisa Misalnya Salah Baik Ya Untuk Lagi Pak Arief Ya Mungkin Kawan-kawan Ada yang Tadi Ibu Apa Tadi Gimana Ibu Siapa Tadi Ibu Hati Ibu Hati Sulawesi Tengah Ya Alhamdulillah Terima kasih Bapak Terima kasih Atas ilmunya Mudah-mudahan Nanti bisa Di aplikasikan Baik Mudah Sekali Ya Asal Mau belajar Ibu Di Youtube Berterbaran Jadi Kurang Kurang Informasi Apalagi Jaringan Juga Tidak Bagus Namanya Masih Di Kabupaten Pak Sama Bu Berarti Ya Terima kasih Berarti Silahkan Bapak Ibu Yang lainnya Yang Mau Sharing Boleh Kalau Mau Pertanyaan Dengan Pak Subhan Pak Subhan Luar biasa Sekali Blognya Banyak Pak Ya Dikit-dikit Keren Ya Silahkan Bapak Ibu Yang lainnya Kita Masih Ada Waktu Ini Ya Dengan Siapa Ini Oke Dengan Siapa Halo Halo Bapak Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan Bapak Siapa Bapak Muradi Dari Jember Mas Bapak Muradi Dari Jember Android Android Laptop Laptop Kemudian Ke Proyektor Ya Ya Seberapa Puas Yang Melihat Kalau Dari Laptop Kalau Saya Lihat Tayangan Itu Gambar Android Androidnya Tetap Kecil Ya Ya Kecil Apa Dibesarkan Yang Seperti Terima kasih Ya Itu kan Masalahnya Gini Kalau Laptop Itu Kan Landscape Ya Kalau Di Handphone Itu Kan Vertikal Jadi Memang tampilannya Seperti Itu Nanti Kalau Di LCD Kalau Sudah Untuk Satu Kelas Kelihatan Jelas Jadi Sebetulnya Ini Untuk Masalah Darurat Aja Pak Kalau Materi Yang Ada Di Handphone Itu Kebetulan Belum Dipindahkan Ke Apa Itu Ke Laptop Ya Caranya Kayak Gitu Tapi Kalau Kita Sempat Yang File Yang Ada Di Handphone Ke Laptop Kita Kopikan Saja Memang Tampilannya Seperti Itu Jadi Horizon Dengan Vertical Ya Seperti Tampilannya Tapi Emang Kalau Untuk Memperagakan Itu Pak Seperti Quisis Itu Ya Harus Pakai Ini Pakai Apa Namanya Tadi Power Mirror Itu Pak Jadi Biar Anak Tahu Bagaimana Nih Memainkan Quisis Kalau Kalau Untuk PR Di Rumah Itu Menjelaskan Ini Karena Kan Quisis Itu Adanya Di Handphone Gitu Bisa Begitu Pak Kira-kira Baik Pak Muradi Ya Assalamualaikum Pak Subban Ya Pak Topik Ya Pak Muradi Terima Kasih Tambahkan Topik Ya Izin lagi Pak Arief Ya Sebetulnya Terkait dengan Pertanyaan Pak Muradi Tadi Ya Ya Gak Apa Silahkan Saya Bantu Pak Subban Jadi Dalam Konteks Seberapa Puas Sebetulnya Peruntukan Menampilkan Isi Smartphone Laptop Itu Lebih Cocok Dalam Kondisi Saat Misalnya Kita Menjelaskan Tutorial Menggunakan Aplikasi Yang Memang Hanya Bisa Muncul Lewat Smartphone Misalnya Tapi Kalau Misalnya Untuk Presentasi Yang Lebih Besar Memang Lebih Efektif Dari Laptop Langsung Proyektor Jadi Memang Yang Dimansurkan Dengan Pasukan Menggunakan Aplikasi Macam Untuk Menampilkan Isi Smartphone Laptop Yang Beli Maksud Adalah Pada Saat Kondisi Kondisi Misalnya Guru Atau Instruper Menjelaskan Sebuah Aplikasi Penggunaan Sebuah Aplikasi Yang Memang Adanya Hanya Di Smartphone Terima kasih Potopik Karena Begini Pak Arief Saya Dengan Potopik Satu Sekolah Jadi Selalu Berkolaborasi Kebetulan Saya Dengan Potopik Ngajar Ex-school Multimedia Untuk Anak-anak Jadi Seperti Ini Pak Muradi Jadi Kalau Kita Ingin Mengajarkan Anak Kain Master Ngedit Video Yang Instan Di Handphone Luar Biasa Kain Master Itu Tidak Bisa Ditayang Di Laptop Jadi Kita Tayangkan Di Handphone Nah Handphone Kan Tidak Kelihatan Kalau Untuk Di Kelas Makanya Kita Pakai Power Mirror Ini Jadi Anak Nanti Nelihatnya Di Layar Menggunakan LCD Jadi Memang Tergantung Kebutuhan Sebetulnya Power Mirror Itu Begitu Ya Pak Muradi Ya Maaf Ya Oke Terima kasih Pak Iya Arief Ada Lagi Yang Yang Lagi Ya Kalau Tidak Ada Saya Berbagi Untuk Yang Dari Android Ke LCD Nah Coba Itu Saya Menggunakan Perangkat Anycast 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 USB Gitu Pak Sekarang Terjangkut Kali Kabel LCD Langsung Terjangkut Mainnya Juga Menggunakan WIB Android Langsung Ke Anycast Sehingga Tampilan Yang Ada Di Android Bisa Tampil Ke LCD Begitu Pak Oh Iya Nanti IP address Yang Ada Di Laptop Terbaca Oleh Handphone Disandingkan Gitu Pak Iya Kalau Dulu Pake Jetcast Kayak Donggel Dicolok Luar biasa Pak Muradi Ini Luar biasa Pak Bagus Terima kasih Pak Muradi Boleh di share Di chat Apa namanya Apa namanya Anycast Mungkin Semacam Donggel Ya Mungkin Yang penting Memunculkan IP address Dia Disandingkan Kalau kita Bikin Kejutan Mau karaoke Kan juga Bisa Oh Iya Betul Seneng Karaoke Pak Apa nama Semulainya Pak Pak Muradi Nama Semulainya Apa Saya catat Sini Oke Baik Pak Pak Arief Ayo Apa lagi Udah malam Ada lagi Coba Coba Saya tanya dulu Pak Siapa Masih ada Yang Pengen Pertanya Oke Bapak Ibu Yang Mau bertanya Atau sharing Kalau masih ada Silahkan Kita masih ada Saling berbagi Saling berbagi Pak Subhan Assalamualaikum Pak Arief Nah ini ada Dengan apa Siapa ini Dengan Pak Andi Burhan Pak Andi Burhan Pak Andi Subhan Pak Andi Subhan Pak mirip-mirip Namanya Ini Masa Pak Namanya Sama Oh iya mirip Jelas Menhebatan Bapak Saya emang begini Dari dulu Kenapa Pak Mas Subhan Ya Boleh 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 Kayak Pak Muradit Tadi Tambah Silahkan Biar Lengkap Saya juga Ini Pak Pernah Pak Yang seperti Pak Muradit Jadi Alat Alat Itu Token Dengan Berbagai Macam Merk Satunya Enceh Pask Kongres Dan lain-lainnya Terus Bapak Ibu Bisa Beri Di Toko Online Atau Di Toko Yang terikat Di Kota I Cara Penggunaannya Pernah Kita Cukup Apa Sediakan Koyektor Yang sudah Tersedia Isb T1 A Dan T2 B Alat Tersebut Nanti Tinggal Dicolokin Jadi Dia Alat Ada Dua Yang harus Dihukkan Pertama Untuk Isb Kolekok Tanda Satunya Lagi Itu Untuk Memancarkan Sinyal YV Alat Hidup Kita Tinggal Setting Kita Konektikan Ke Handphone Kita Kemarin Saya Pakai Xiaomi Jadi Pakai Pakai Data Lagi Keputuan Materi Materi Ajar Berbentuk PDI PowerPoint Dan lain-lain Sudah Saya Siapkan Di Handphone Jadi Ketika Kita Kita Blok In Area Kelas Itu Enak Kita Bisa Jalan Kemana-mana Tinggal Kita Tampilkan Slider Pinduka Dari Handphone Itu Akan Tampil Langsung Di Dinding Oh Di dinding Ya Sidi ya Kita Proyektornya Ke dinding Ya Pak Ya Jadi Tanturannya Besar Cukup Jelas Dilihat Dari Dastry Pemeter Jadi Kita Enggak Ini kan Sekedar Berbagi pengalaman Ya Pak Terus Pak Terus Pak Terus Ya Kita Kita Tidak Terus Pak Bagi Bagi FB Yang Misalnya Apa Tapi Ada Kekurangan Karena Kita Tidak Bisa Bergerak Luasa Motong Diling Tengah Kelas Itu Misalnya Dari Pembelajaran Misalnya Kita Aplikasi Android Kita Hidupan Dulu Paket Baca Kita Namanya Namanya Tadi Apa Namanya Yang Bapak Itu Tenggal Dengan Berbagai Macam Merek Sepertinya FAST Yang Saya Paket FAST FAST Dan Harganya Relatif Berbukar Dari Rp500 Rp500 Rp Hanya LCD Yang Terbaru Yang Ada LCD Ada Tipe USB Ada USB B Atau C Yang LCD Yang Yang LCD Proyektor Yang LM Tipe C B Itu Kan USB Biasa Yang Zaman Dulu Zaman Dulu Ya Mohon maaf Mereknya Apa LCD Mereknya Yang Bapak Yang Dipakai Di Sekolah Epson Aduh Harus Dicatut Pak Harus Dicatut Merek Nanti Nanti Saya Kirimkan Mereknya Ke Viral Lestari Nah Begitu Pak Biar Bisa Dishare Di Group Igi Benar Itu Lebih Apa Cuma Lebih Memperintas Kita Di Dalam Tolan Ya Lebih Pratis Lebih Simple Ya Kita Keliling Keliling Ya Baik Terima kasih Luar biasa Pandi Pandi Subhania Pandi Subhania Gini ya Hebat-hebat Orang guru Ada lagi Pak Arief Ayo Coba Beliau ini Dari Jambi Juga Pak Mas Subhan Oh Sama Dari Jambi Dari Jambi Mungkin Bapak Ibu Ada yang Yang ingin Berbagi Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Boleh Ana ya Tapi di luar Konteks Yang dijelaskan Boleh Boleh Pak Kita kan ngobrol Hari ini Boleh Pak Ya Boleh Dengan Bapak Siapa ya Yang jawab Rame-rame juga Pak Materinya kan Sudah Selesai Maaf Sebelumnya Dengan Bapak Siapa Pak Siapa Namanya Pak Pak Pinsa Pinsa Mungkin Itu Pak Barangkadi Pak Subhan Punya Tutorialnya Itu Pak Aplikasi Konversi Dari PPT PowerPoint Ke Aplikasi Android Oh Itu ada Di tutorialnya Pak Ini Pak Yang Ketua IG Kita Pak 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 Rudin Pak Ada Pak Itu Jadi nanti Gini Pak Di PowerPoint Bapak Di install Dulu Icepring 8 Pak Nanti Bapak Publish Ada disitu Pak Nanti Bapak Itu Aja Di Google Di Youtube Jadi Pak Pahrudin Ada Tutorial-nya Pak Jadi Bapak Nginstall Nggak Pak 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 ясpring Icepring 8.0 ya, yang sudah mendukung HTML5 ya nanti install, nanti icepring itu ada di atas bonceng, di apa namanya tadi di powerpoint kita nanti bapak powerpointnya disettingnya 16 banding 9 pak, jadi seperti layar handphone ya, jangan yang 4 banding 3, nanti bapak bikin powerpoint, apa aja dah tuh mau kuis, mau apalah terserah nanti kan sudah buat powerpoint ya, di-publish lu pak di-publish, makanya bapak install dulu icepring 8 tadi, icepring 8.0, ya enak sudah selesai itu ya, kan muncul di menu powerpoint itu ya, icepring 8-nya itu di-publish pak nanti, bapak ikuti nanti itu, langkah berikutnya kemana nah itu bapak ikuti tutorial yang papa rodin tadi pak, saya sudah praktekan, tapi lebih enak kita pakai tutorial itu aja lah pak ya, papa rodin pak bapak lihat lah, ada tuh, keren banget papa rodin, sampai lengkap pak sehingga nanti file yang udah di-create itu nanti dalam satu folder ada beberapa file tuh nanti di-create menjadi android pak, apk gitu, nanti ada tuh pak ada aplikasinya lagi dari hasil create html5 itu nanti di-create menggunakan aplikasi itu menjadi apk pak gitu pak ada lengkap lengkap sekali itu oleh pak rodin itu kenapa pak kalau oh pak hairudin pak, maaf pak hairudin ya hairudin hairudin, saya kadang-kadang ketuker aja karena tetangga saya namanya pak rudin hairudin pak koordinator youtube itu pak ya di youtube pak, di youtube ketika aja hairudin pak nah itu lengkap sekali yang bapak tanyakan itu ya sampai dari mulai nginstallnya sampai ini create-nya publish sampai menjadi apk pak gitu ada pada situ dan aplikasinya ada di kolom komentar pak di itu, ada bapak lihat itu ada aplikasi untuk meng-create dari hasil publish tadi yang dari powerpoint tadi nanti di-create tuh ada pak, nanti jadi file apk keadaan apk itu bisa share ke temen-temen ayah ke temen-temen ke murid kita nanti begitu di-click nanti terinstall sendiri di apa itu di android temen-temen murid-murid kita dan powerpoint yang kita maksud nanti dijalankan di android masing-masing atau ke siapa aja yang kita share begitu pak ikuti tutorial itu pak ya pak hairudin ya pak ya maaf tadi pak hairudin bukan pak hairudin saya sering berkali-kali ngomongnya pak rudin kata tetangga saya namanya pak rudin pak ustad hairudin gak taunya hairudin pak hairudin iya kha 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 ada di grup igi bapak ikut grup ini gak pak grup igi ya nah itu ada pak bapak ketik aja lah di google itu apa itu powerpoint menjadi apk gitu menggunakan icepring atau hairudin aja udah ini ada pak itu pak jadi kalau saya jelaskan terlalu lama kalau itu kan enak pak nah dari langkah per langkah itu jelas sekali disitu pak bapak ini luar biasa tadi udah sudah pak aplis udah nginstall icepring berarti udah udah tinggal goalnya aja pak nah goalnya itu bapak lihat di yuk dan saya nanti baca-baca di itu cari-cari di googling google langkah-langkahnya oh gini 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 cuma belum apa videonya kan lebih enak ada videonya itu nah goalnya itu tadi pak di pak hairudin saya juga baru baca kemarin pak dua minggu yang lalu wah keren banget ini pak pak hairudin ada bahkan untuk membuat saya baru dengar ya ya saya baru dengar baru-baru tahu kalau powerpoint itu bisa jadi ke aplikasi ada pak ya jadi dulu mah kalau saya zaman dulu pakai undired pak sama sdk itu lama proses lama tuh akhir sdk arginstal apa itu namanya java 8 kalau yang pak hairudin itu ya simple pak segampang kita makan soto ayam aja pak kalau temi ayam panas gitu gampang lah gitu ya ada aplikasi kalau udah jadi tadi tuh file htmlnya tinggal dipanggil create tunggu beberapa menit jadi pak file apk kita bisa share kemana-mana tuh gitu pak iya pak iya pak ya pak hairudin pak catat pak namanya pak pak hairudin sadar igi kordinator sadar igi pak kha i kha iya kha airudin ada pak ada pak muncul itu pak suban ya pak opik ini pak opik juga sudah sering menggunakannya pak pak opik dah ceritakan yang yang realnya langsung dah ya pak arif saya jadi nambahin lagi tadi kan ada ispring yang dari pak hairudin itu emang udah luar biasa jadi output dari ispring quizmaker itu nanti berupa html satu folder lah gitu ya nah yang masukin pak suban tadi output dari ispring itu nanti bisa jadi apk adalah menggunakan aplikasi tambahan namanya website to apk builder nah itu dia website to apk ya ini pak bapak ibu bisa download dari internet website to apk builder yang akan mengkonverti hasil atml dari ispring itu menjadi apk itu aja pak suban ya website to apk ya pak dicatat ya pak nanti bapak unduh aja tuh ada website to apk ya 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 pak makasih silahkan pak dicoba di rumah pak ya ini gara-gara ini kita pada pinter pak apa lagi pak arif ada anak kawan-kawan yang bertanya silahkan umi mana nih udah jam jam berapa kita ini 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 uminya lagi masak walaikumsalam arif walaikumsalam ibu beti nih ya iya pak iya iya silahkan ibu beti boleh pak ibu beti iya ibu beti iya pak kenapa andi iya bu ini mau apa berbagi pengalaman sedikit itu yang ditunggu iya coba bu pak tadi ada pak andi subhan juga ya namanya yang apa pengalamannya tentang dongle dongle nah itu tadi kan katanya keunikan dongle itu kita bisa menguasai jelas dengan lebih maksimal karena tanpa kabel ya pak iya betul lebih mobile ya kemudian pengalaman saya pak satu lagi keunikan dari dongle itu kita juga bisa mirroring android langsung ke televisi pak jadi kita bisa tonton film film kecipaan kita situ kita sehari di youtube kan filmnya kemudian jadi gede layarnya ya iya 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 tonton apa juga kita kan jadi kita bebas tonton film kecipaan kita iya ibu berarti tonton film nih sama saya nih bu wabu ya tv nya merek apa bu yang harus gimana tv nya bu oh tv nya ya super tv yang zaman zaman sekarang yang yang apa itu pak ada paswitas apa bu itu hampir semuanya bisa sih yang penting ada port hdmi pada hdmi dengan proyektor juga mesti ada port dmi hdmi ya terima kasih bu wabu luar biasa iya beliau ini juga pengguna itu pak pengguna dongle sering pakai oh gitu sering pakai jadi kemana-mana di bawah di tasnya ya kalau ada yang mendadak itu dibawa keluarin dari tas gitu kalau bawa laptop lagi pak kalau bawa laptop kan lebih berat ya iya yang bisa dikantongin ya bu iya pak kalau mau pesan tasnya gitu pakai dongle enak pak ya iya enak sekali iya gak usah pakai laptop pakai android bisa langsung lcd nya yang compatible sama itu ya tapi itu maka sampai 100 ribu kok murah ya murah ya murah ya murah ya murah ya murah aja ya terus ke online banyak kok dongle nya tadi apa namanya bu kalau saya sih pakainya any case oh any case ya kita juga gak perlu apa ya download aplikasi di handphone kita gak perlu tutup apa tinggal disandingkan aja pakai wifi bukan pakai bluetooth ya wifi ya terima kasih ibu betty iya cuma sama pak terbagi ibu iya terima kasih juga dari bata iya sama-sama iya terima kasih iya iya ibu betty mau nanya itu apa untuk penggunaan dongle sendiri tadi apakah semua android itu bisa terkoneksi ya dengan dongle nya ya apa ada android mungkin versinya yang yang gimana gitu karena apa semua android bisa digunakan pakai dongle atau enggak gitu kemarin saya bilang apa pak ya lupa saya android versi dua apa gitu pak ya versi dua atas gitu kalau dibawah itu enggak bisa gitu berarti enggak semua android bisa ya ada tipenya berarti kalau mau beli misalkan mau kita pakai untuk android kita berarti kita coba dulu biar lihat harusnya antara kita orang tempat kita beli sama tokonya udah bisa mendukung support betul betul diperagain dulu sana bu ya pokoknya hp yang mahalan dikit dah kali ya harga 2 jutaan udah bisa udah bisa iya iya bener hape saya mah 500 ribu bu aduh luar biasa ini ada lagi pak arif yang mau menambahkan mungkin bapak ibu silahkan kalau masih ada kita sampai jam 21 lebih 15 masih ada waktu beberapa menit ini kalau masih ada silahkan mau kita lagi punya pemacari yang sangat luar biasa pak subuhan ini dari depok SMP 14 pak ya SMP 14 pak iya tadi di apa di narasinya itu SMP 1 oh gak apa-apa sama-sama depok pak sama-sama depok saya dengan pak topik satu sekolah pak topik ibrahim sekolah ya ya kita saling sharing saling ini memang jadi guru itu harus saling mempengaruhi gitu siapa yang kuat mempengaruhi maka yang dipengaruhi akan bisa gitu iya bener bener oke bapak ibu silahkan kalau masih ada mungkin sudah capek kali pak sudah selesai kali ya kalau tidak ada boleh saya simpulkan pak ya ya silahkan pak Arief oke 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 baik bapak ibu semuanya terima kasih pak subuhan yang telah menyampaikan materinya pada sadar IG yang ke 95 ini terima kasih bapak ibu peserta vikon yang masih setia belajar bersama pada kesempatan malam hari ini kita disuguhkan dengan materi yang sangat luar biasa dari pak subuhan tentang pelatihan TIK asik dengan video tutorial tak awal menjadi guru guru seni budaya seni budaya seni budaya oke terus beliau juga menyampaikan ada salah agar kita dipercaya menjadi instruktur TIK di lingkungan sekolah tadi versi pak subhan depok ini ada 14 ada 14 versi beliau yang beliau kemukakan di PPT tadi ada juga berbagai masalah-masalah umum yang terjadi berkenaan dengan workshop TIK guru dari skill peserta kemudian film materinya laptop usia peserta psikologi peserta waktu itu adalah beberapa masalah workshop TIK guru kemudian workshop TIK guru agar berhasil efektif apa saja yang perlu disiapkan yang pertama ruangan film materi laptop instruktur yang tidak kalah penting insya Allah dengan adanya beberapa komponen tadi 4 komponen tadi insya Allah peserta akan mampu menjadi atau workshop tersebut akan berjalan dengan baik selanjutnya ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat video tutorial sebenarnya banyak tadi beliau yang menyampaikan cuman saya agak ringkas aplikasi untuk membuat video tutorial itu diantaranya ada Camtasia Fastone Capture ini untuk laptop PC VLC video dan suara agar suara baik Mogizen Mogizen ini untuk Android sangat bagus juga kemudian ada juga aplikasi bawaan yang ada saya tambahkan Pak Subhan ada aplikasi bawaan yang ada pada Android saya biasa menggunakan itu pakai rekam layar Android Xiaomi saya sebutkan merahnya Xiaomi itu sangat mudah sekali sangat mudah sekali kita bisa merekam layar dengan kualitas suara dan merekam layar yang sangat bagus juga kemudian beliau tadi juga sudah memberikan berbagai macam link yang bisa kita pelajari yang bisa kita unduh bisa kita lihat untuk dapat menambah pengetahuan ataupun rawasan kita dengan berbagai macam tutorial-tutorial yang bisa membuat kita lebih mahir lagi dalam membuat video tutorial ataupun penggunaan aplikasi aplikasi yang lainnya oke bapak ibu pelatihan TIK asik dengan video tutorial ini berdasarkan pembentuk nomor 22 garing 2016 standar proses dari 14 prinsip pembelajaran yang ada diantaranya terdapat poin 7 yaitu dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif poin 8 peningkatan keseimbangan antara harddick skill dan soft skills poin 13 pemanfaatan TIK untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas anjuran permen di atas guru di kota depok pada umumnya sudah membeli laptop cuma bingung laptopnya mau diilapakan untuk itu perlu mengikuti workshop TIK dasar middle dan lanjut dan tulangnya diberi video tutorial agar belajar lanjut secara mandiri tadi juga banyak sekali sharing-sharing dari partisipan sangat menambah sekali rawasan kita menambah ilmu kita sehingga mudah-mudahan belajar kita pada malam hari ini mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga menunjang pendidikan yang ada di sekitar kita ataupun di lingkungan kita mungkin Bapak Ibu hanya itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan terima kasih Pak Subhan terima kasih Bapak Ibu peserta pikwan pada malam hari ini disandar Iki yang ke-95 dari saya Arief Arba'i Guru SD 205-2 Bangun Harjo Jambi mohon maaf jika ada kesalahan dalam memandu tikwan kita pada malam hari ini dan dari saya saya akhiri wa bila itu tikwali hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Arief saya bangga sekali dengan Pak Arief yang menjadi host saya bahasanya komunikatif dan renyah sekali kemudian saya juga terima kasih kepada koordinator Sadar Igi Pak Khairuddin Bu Umi Pira Lestari Bapak Ibu semua yang guru-guru hebat di grup ini di PIKON ini ya mohon maaf apabila tadi dalam penyambahan saya kurang berkenan banyak hal-hal yang tidak jelas mungkin itu mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam wabarakatuh ok 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 selamat menikmati selamat menikmati